Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Enggak itu khayalanmu, wujud? Kok khayalan saya lagi? Bukan, mulai fitnah, mulai fitnah Ini dia nih Mulai fitnah, coba Andai saja oten itu gak langka ya, kugas kamu kawan Cuma anda bayangkan di dalam kitabmu ya Ntar dulu bang, ntar dulu bang, ntar dulu bang Ntar dulu saya lagi membayangkan Dengarkan dulu, habis itu kamu bayangkan Ibrani 12.29 Sebab teos kita adalah api yang menghanguskan Nah bayangkanlah itu Apakah gak seperti bola api Keledakan mobil pemadam kebakaran Eh bukan, mobil pertamina gitu Panas pati Dari pada teos kita ada api yang menghanguskan Panas pati Dari pada Tuhanmu itu manusia bang Ngacok Gak kebalik itu Surah 6 Ayat Apa? Dari 1 Surah apa? Surah ke 27 Apa? Gimana? Gimana? Ngecek-gecek Google dulu Ngecek Google Coba dilihat di Daniel 7.9 itu Tuhan menulah Mengalami penuahan itu gimana itu? Manusia Allah itu manusia Lalu duduklah yang lanjut musianya Kalian ngapin dengan manusia Seperti dulu Kursinya dari nyala api dengan troda roda Dari api yang berkobar-kobar Jadi ya udahlah Itu cuma manusia ternyata Kalian ditipu Walauhukohirul makirin Dan Allah Sebaik-baiknya penipu bang Jadi kalian ditipu itu bang Oh anda Anda ingin melanjutkan ajaran Paulus Melintir-melintir firman Tuhan gitu Apa-apa coba-apa dalilnya coba Surah ke-27 Surah ke-27 Surah ke-27 Alaykumussalam Disitu dikatakan Si Allah Diperintahkan Untuk menyembah Tuhan negeri ini Dan dia adalah Adalah Untuk menjadi seorang muslim Ya muslim Apa sih Ngomong apa Dia diperintahkan menjadi seorang muslim Ya dia lah manusia bang bang Maksudnya Orang itu punya Innal ladhina la yu'minuna bil akhirah Sayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun Apa yang anda inginkan dengan ayat itu Apa yang anda narasikan Jadi gini bang Ya dia Kenapa Dan aku Ya aku Allah Diperintahkan Agar termasuk Orang-orang yang berserah diri Ya Allah itu diperintahkan Supaya menjadi orang-orang yang berserah diri Jadi dia itu manusia bang Bang Apa itu bukan anda amal itu Alamak Ya Mamal Animal Ya Animal Animal ayat 51 Dan aku diperintahkan Agar aku termasuk Orang-orang muslim Termasuk orang muslim Jadi Allah itu orang muslim bang Jadi ya udahlah bang Kalian itu penyembah Manusia Apa sih Ngomong apa sih Eh kamu ngomong apa kawan Kamu ngomong apa Memahami bahwa Allah Sarikalahu Wabizhalika Umir Tua Ana Awalul muslim Apa Ayat apa ini Gak nyambung anda Anda bahas Basal Al-Quran Ilmu anda Gak sampai ke sana Gimana ceritanya Kasih data Gak sesuai Gak sesuai Apanya Bang Jangan Garang-garang Firman Allah Itu firman Allah Allah diperintahkan Untuk menyembah Tuhan Di surat apa Di surat apa Di surat apa Di surat apa Termasuk orang Di surat apa Surat Bicara Anamal Anamal ayat berapa 91 Yang tadi Barusan abang baca Tadi Anamal 91 Walau Kulus Ya Allah Al-Ala 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 Apa Inna ma'umirtu Inna ma'umirtu An'a'budarabba Hadihilbal Apa itu Aku Apa yang Aku Allah Aku Kenapa Allah Disana Kenapa Kenapa Allah Dari mana Anda tahu Bahwa Aku Disitu Adalah Allah Dari mana Anda Taukan Firman Kan Al-Quran Firman Allah Yang Berbicara Oh Oh Gitu Dan Allah Aku Dia Termasuk Orang Muslim Oh Dia Mengaku Dia Orang Muslim Jadi Abang Sadar Itu Kalau Allah Manusia Cuma Manusia Jawa Enggak Lebih Cuma Pengen Pengen Merasakan Jadi Tuhan Hmm Hmm Ya kan Gitu Ya Pengen Jadi Kamu Jadi Kamu Jadi Kamu Menganggap Jadi Kamu Menganggap Saya Ini Jemaat Gereja Gitu Yang Bisa Ditipu Tipu Kayak Kalian Menyembah Raja Segala Raja Dan Tuhan Segala Tuhan Bang Jadi Allah Itu Diperintahkan Untuk Menyembah Yesus Mat Mulai Gila Ini Orang Iya Kamu Itu Mulai Gila Kamu Itu Mulai Gila Kamu Ingin Menipu Allah Dan Menipu Orang 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 Beriman Pada Sesungguhnya Kamu Menipu Diri Kamu Sendiri Islam Mana Islam Ini Kamu Mengatakan Kata Aku Di Situ Merujuk Kepada Kepada Allah Gimana Kaedah Bahasanya Ini Ini Itu Kan Kaedahnya Gini Kalau Itu Kalau Itu Muhammad Pasti Ada Kata Kul Muhammad Ya Kul Muhammad Dari Mana Kamu Tahu Bahwa Dari Mana Kamu Tahu Bahwa Harus Ada Kata Kul Di Itu Karena Memang Kalau Misalnya Di Ayat Misalnya Di Ayat Ini Ya 93 Wa Kulil Hamdu Ilahi Dan Lain Lain Jadi Ada Ini Kamu Ditertawakan Ditertawakan Seluruh Umat Islam Sedunia Loh Iya Nggak Apa Sedunia Apalah Dunia Kamu Diketawain Kamu Apa Seperti Anak SD Yang Sudah Membaca Quran Apa Membaca Buku Kedok Lalu Buka Praktek Gimana Gimana Itu Kamu Ditertawakan Wah Kulil Hamdu Jadi Dan Wah Itu kan Wah Itu kan Kul Itu kan Katakan Kul Jadi Kalau Ketika Ada Perintah Kul Berarti Allah itu Memerintahkan Muhammad Untuk Mengatakan Tapi Kalau Ketika Tidak Ada Kataku Maka Allah Sendiri Yang Berbicara Jadi Aku Diperintahkan Jadi Allah Diperintahkan Aku Sesama Dengan Yang Berfirman Siapa Yang Berfirman Di Ayat Itu Siapa Yang Perintahkan Allah Siapa Siapa Yang Memerintahkan Allah Menyumbang Negeri Mekah Siapa Hanya Allah Saja Yang Tahu Siapa Yang Memerintahkan Allah Menyembah Menyembah Negeri Menyembah Negeri Menyembah 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 Tuhan Negeri Negeri Siapa Siapa Allah Loh Saja Yang Tahu Bang Hei 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 Enggak Kamu Plesetkan Ajaran Yesus Sekarang kamu plesetkan juga Ajaran Nabi Muhammad Inilah Kristen Anak-anak Molok itu kerjanya kayak gini Ajaran Yesus Diplesetkan Ajaran Rasulullah Lagi diplesetkan Itulah Kristen Ya Inilah Kristen Jualan Tidak Tidak Nip Udah Seperti Satu Bukan Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Tentang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Menghujat Allah Tentang Terima kasih telah menonton Tentang Terima kasih telah menonton 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 Tentang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Terima kasih telah menonton Kristen 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 banget di Kristen aku mau nilain ini ajaran Kristen itu yang begitu penyembah-penyembah manusia itu memang diajarin begini licik cerdik seperti iblis sekalian itu kan perintahnya aku mengutus engkau cerdiklah seperti ular-ular itu identik dengan iblis Oke nggak percaya diri ngaku-ngaku Islam tapi ternyata penyembah manusia nggak malu nggak malu ngaku Islam kami-kami meskipun kami paham bibel najis kami tujuh turunan ngaku sebagai oten paham kau kamu bisa kamu ngerti Al-Qur'an ya sudah banyak kayak suruh Aliksa silakan banyak supaya kumerti bahas di sini nggak perlu kamu ngerti mengkulu siapa nggak perlu kamu bahas Quran nggak perlu juga kamu ngerti apa-apa nanti ada Quran eh nggak ada kalau kamu mau tahu baca dulu Quran suruh Aliksa ada Al-Qur'an Al-Qur'an dimana-mana dijual belilah kau Quran kau pelajari lah Quran itu ngapain kau minta-minta diajarin katanya ada sesuatu disembunyikan belajar apa sesuatu apa sesuatu apa sesuatu apa yang tahu yang ada tahu ya kami mau bahas kenapa kamu tidak mengaku Kristen kenapa eh sudah aku bilang aku mau lebih kenal Allah tadi kau mengaku Islam Iya ya eh dasar-dasar dulu Rukun Islam ada berapa Rukun Islam ada berapa lima kamu Islam lima itu anak-anak yang tahu anak-anak sebutkan coba coba sebutkan ya ini karena TK itu tanya Natika ya coba sebutkan dulu apa-apa Coba kita tes coba sebutkan Rukun Islam Hai bukan Islam ini karena ya karena ini pasti penyembah manusia ini penyembah Lato Lato udah jelas dikasih ini bukan Islam mana ada Islam kayak gitu serangkan Al-Qur'an nggak bisa lu sebutin dulu sebutin Al-Qur'an mu ya kan berarti dia bukan punya Al-Qur'an oten ini hotel kalau nggak tipu-tipu oten nggak laku makanya tipu-tipu terus Nipu terus ada rahasia Nipu terus ini gara-gara kebanyakan makan bahwa baco-tipu ini lah kebanyakan makan bahwa khusus yang disembunyikan Al-Qur'an sampai Al-Qur'an sampai hari ini ada bung yang rahasia itu yang menyembunyikan original teksnya kalau al-Qur'an kita pula Alkitab mana ada masih ada Alkitab sekarang tahu anda penyembah bangkai ternyata penyembah malu jangan bikin malu dong jangan bikin malu agamamu kalau penyembah bangkai penyembah bangkai aja nggak usah ngaku Islam nah terangkan Al-Qur'anmu supaya orang mengerti ngaku-kaku Islam pula ya ampun kok nggak malu memang bener yang dikatakan di dalam mati 10 ayat 16 likat aku mengutus kamu seperti domba di tempat kawanan serigala berbatas cerdik seperti ular tulus itu seperti merpati nah ular ingat ular di dalam Bible itu adalah iblis jadi kalian ini memang diperintahkan untuk seperti iblis tipu-tipu hahaha ada warah-warah tunjukkan di dalam Al-Qur'anmu kalau ada maksudnya maksudnya ada itu gimana maksudnya sesuatu itu dikatakan ada itu maksudnya kayak mana tunjukkan di dalam Al-Qur'anmu kalau iya saya tanya yang kamu maksud ada itu kayak mana gitu lho ada biji peletnya itu pernah disunat kita ada ekornya di depan itu yang kamu masuk ada gitu ngomong-ngomong terakhir suara agaknya gitu orang begitu yang dibunuh lah saya tanya ada itu maksudnya apa asumsi ada itu enggak tahu klik ya dengarkan dulu dengarkan dulu yang kamu maksud ada itu gimana apa itu mah besar enggak Allah mah besar ya betul harus melakukan apa aja enggak ya betul dia bisa melakukan apa aja mbak tunjukkan di Al-Qur'an kenapa yang dilakukan Allah ya ini yang menciptakan kamu menciptakan orang kafir kayak kamu menciptakan Tuhanmu menciptakan Yesus berapa mulai dari penciptaan ya Iya oke dan saya nanti akan tanya juga Tuhanmu gimana udah kita bahas Al-Quran aja aja jangan mau bertanya doa siap ditanya masalahnya Jumat ingat-ingat kata Yesus begini di dalam atas 7 ayat 6 ya jangan melemparkan jangan melemparkan yang berharga itu kepada babi mutiara jangan melemparkan mutiara kepada anjing karena akan diinjak-injak saja jadi kalau kita mengajarkan Quran kepada dia itu saja melemparkan mutiara kepada anjing dan babi jadi udah enggak usah ya ini kan rumpul ya betul-betul menerangkan apa betul-betul menerangkan banyak agama orang ini kenapa rupanya kenapa kamu nggak mau ditanya agamamu kenapa ngupakan kenapa kamu tanya tentang tentang agama aku kamu tanya aku tanya juga tentang agamamu kenapa kenapa tahu kalau ngumpul tanya di rumah Kristen enggak perlu perlu ada orang sudah ada Kristen di sini kok berhati-hati rasmi akan sama Alkitab klien iya kamu boleh bertanya kan udah kubilang kamu boleh bertanya saya pun boleh bertanya gimana deal ngati-ngati saya cuman satu pertanyaan dan kamu 10 pertanyaan gimana setunya enggak enggak kita mulai dari penciptaan gimana ya udah oke silahkan oke aku bertanya tentang penciptanya Oke habis itu saya tanya juga tentang penciptaan di kitabmu ya tidak ada ini rumkulnya hahaha memang beli sini licinnya ada kusaha yang ada ini rumkulnya terang mahal tersebut kenapa kalau rum kami kenapa nggak boleh ditanya agama begitu ya nggak boleh nggak boleh dalam damai sejahtera untuk kita semua abang-abangku kalau belum kuliah yang masih siapkan kalian lebih lebih paham tentang itu langkulkan salam Islam berarti Islam itu artinya damai sejahtera ya kena ini 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 kamu diam dulu kamu diam dulu eh diam dulu yang tadi ngaku Islam diam kalau perlu turun saudara Adam silakan dah turun dia kabur enggak papa orang enggak ada yang muncul mengatmu hujat ya Bang cuma siap saudara ku Adam ya dari sekte mana Bang saya Kristen Bang iya Kristen baik-baik lanjut-lanjut mau di alomor gini bang aku saya Kristen kita nggak papa itu dari ngakui Islam padahal Kristen itu kan memuahkan kayak gitu tuh bagus Bang bagus lanjut parah enggak sih sebenarnya sih aja mau nyimak aja gitu oh ya gimana mau nyimak orang saudara-saudara-saudara Adam tadi kayak gitu modelnya bagaimana naik sini Assalamualaikum agamanya apa Islam nanti dia habis itu enggak mau ditanya Oh mungkin bisa-bisa juga kau manusia bisa gitu kan tidak dia udah ngaku kitabnya Alkitab dengan aku aku ngaku dia Kristen dah ketahuan itu kok bisa ada begitu ya ya namanya juga manusia wak rambut sama hitam tapi karakter berbeda-beda enggak ada yang sama Hai ini Pak Adam muslimnya saya Kristen Bang Oh Kristen Iya Kristen tapi anda enggak setuju ya kalau dia Kristen mengaku Islam ya Oh tidak-tidak itu itu yang yang disebut munafik wismanta Bagaimana Pak Adam kalau saya kasih topik diskusi santai bersama Bang Jumat boleh ya baik boleh Oke makasih kira-kira apa ya Bang menurut Abang ada usulan ada usulan Bang usulan gimana tuh usulan topik-topik ya ya topik apa di sekarang yang mau dibahas Nah kalau ada usulan kalau enggak ada saya kasih Oh deo dari abang aja Oke baik tadi siang Bang Jumat membahas tentang apa perbedaan apa hamba Allah dengan anak-anak Tuhan istilah Abang kan anak-anak Tuhan ya ya oke itu aja jadi sederhana saja Abang silakan dulu jelaskan apa itu maksud anak-anak Tuhan di dalam pengajaran Kristen silakan Bang kalau yang disebut anak Tuhan itu ya anak yang mengimani bahwasannya Yesus Kristus itu adalah Tuhan adalah sebenarnya dengan dengan yang tadi Abang katakan itu sebenarnya intinya sama cuman penyebutannya saja yang berbeda seperti itu Bang Oke baik ya intinya penyebutan ya oke penyebutannya berbeda nah ya bahwasannya si di dalam kitabnya orang Yahudi betul dijelaskan dalam ulangan lima nomor 14 bahwasannya yang disebut hamba oleh mereka itu boleh disebut sebagai anak ubinka ubiteka wa abdeka wa amatika jadi anak itu sama seperti abdi hamba begitu juga yang dikatakan di dalam amsal tiga amsal tiga itu jelas diterangkan di sana yang disebut sebagai anak adalah mereka yang mengkombinian mengabdikan diri kepada Allah nah sekarang ketika orang-orang yang disebut sebagai abdi Allah atau hamba Allah atau anak-anak Tuhan menurut perspektif pemahaman orang Yahudi maka jelas amsal ini menuntun kita untuk memahami bahwa yang disebut anak ini adalah mereka yang menambatkan hatinya dan tembatan hatinya itu diperhatikan dengan gerakan badan praktek di dalam menjalankan ketetapan tuh hukum-hukum Tuhan nah sekarang kalau Kristen mengatakan diri juga sebagai anak Tuhan dalam hal ini adalah sebagai anak Yahweh atau anak Elohim itu tidak cocok Bang kenapa karena di Kristen itu karena di Kristen itu ada Bunda Rahma datang makanya noise karena di Kristen itu karena di Kristen itu sudah tidak memiliki ketetapan ya sudah tidak memiliki hukum-hukum Bang Kristen itu enggak punya ketetapan dan hukum-hukum dari Tuhan lagi tetapi kalau ketetapan dan hukum-hukum dari Paulus ya memang betul ada tapi dari Tuhan ya Bani Israel itu sudah enggak ada jadi tidak relevan lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan atau abdi Allah atau abdi Tuhan enggak lagi nah kalau kita tidak mengabdi kepada Tuhan berarti pengabdian kita selama ini ya tentu kepada yang yang selain Tuhan kan begitu ya itu dia makanya muncul kemudian pertanyaan dari saya ya nanti abang boleh bertanya juga kepada saya sebenarnya tradisi apa prosesi ritual yang dilakukan oleh Kristen ini nyembah anak Maria ini ini perintah Tuhan atau tradisi manusia yang dilakukan secara turun-temurun silahkan yang dilakukan secara turun-temurun ya karena orang-orang pendahulu ya sudah sudah melakukan seperti itu gitu loh Bang berarti ya memang turun-temurun juga kalau saya yakini sih berarti tradisi manusia penyembahan terhadap Yesus itu ya karena kan orang-orang pendahulukan sudah mengimani dari itu ya maksud saya indah didasari dan tidak tidak dan ajarannya Bang di dalam ajarannya memang memang yang langsung dari Allah itu sendiri gitu Nah ini dia yang jadi permasalahan ketika saudara lagi-lagi memfitnah Tuhan Allah dengan mengatakan bahwa itu ada ajaran Allah dimana ajaran Allah itu menyatakan memerintahkan menginstruksikan memproklamirkan bahwa wahai manusia sembalah Yesus emang ada Bang dalilnya kan enggak ada inilah yang saya katakan pengakuan anak-anak Tuhan yang dinobatkan kepada Kristen apalagi di dalam Galatia 5 mengatakan anak-anak Allah itu sebenarnya satu kekeliruan yang sengaja kemudian dibangun ya yang menorehkan sejarah di dalam kehidupan anak keturunan Adam mengambil mengambil pemahaman bahwa mereka adalah anak-anak Allah sementara Allah itu tidak punya anak dan kalau dipaksakan anak-anak Allah yang dimaksud disini adalah anak Elohim anak Tuhan yang datang kepada Bani Israel maka ada ada syarat yaitu mereka yang tekun menambatkan diri setia mengasihi Tuhan dengan menjalankan segala ketetapan yang datang kepada Nabi Musa dan sekarang tanpa masalahnya Kristen ada di situ Kristen enggak hidup di bawah hukum Taurat nah ini dia jadi anak-anak apa ini sebenarnya teman-teman Kristen baiklah begitu silakan sedangkan yang saya katakan ini bahwasannya Firman yang berinkarnasi menjadi manusia dia sudah menyatakan dan dia yang membawa kemuliaan akan ala Bapak Oh dia menyatakan marilah ikut saya ikutlah aku ikutilah aku akulah jalan kebenaran dan hidup yang yang kami itu yang kami sebenarnya kami sembah itu yaitu ya namanya yang berkuasa karena dia membawa nama kemuliaan atas ala Bapak yaitu yang diutus dan yang mengutus dalam satu nama seperti itu Bang Jumbo ya saudaraku kalau perintah ikutilah aku satu-satunya manusia yang lebih awal diperintahkan secara oknum pribadi untuk ikut kepada Yesus itu adalah Filipus di dalam kitab saudara Yohana 1 nomor 43 ya kalau enggak salah situ jelas Filipus ikutlah denganku artinya yang paham yang tahu tentang karakteristik dari pengajaran Yesus itu adalah Filipus nah sekarang adakah informasi bahwa Filipus itu Kristen, Filipus itu yang mendirikan Kristen, Filipus itu yang memberikan contoh kemudian untuk mempertuhankan Yesus karena saudara tadi mengatakan ini adalah perintah Tuhan mana perintah Tuhannya agar menyembah kepada Yesus kan enggak ada artinya kalau praktek ya yang dilakukan Kristen ini tidak berdasar terhadap perintah Tuhan berarti tradisi manusia kalau tradisi manusia berarti bukan anak-anak Elohim berdasarkan Amsal 3 karena yang disebut sebagai anak Elohim adalah mereka yang tidak menolak didikan Tuhan sedangkan Kristen ini adalah agama yang diasaskan dari perintah Paulus, pengabaran Paulus, pengajaran Paulus, doktrin Paulus bahwasannya kita telah dimerdekakan dari aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan Galatia 5 nomor 1 berarti agama Kristen adalah agama yang bebas mengapain aja makanya saya katakan bahwasannya Kristen ini adalah sebuah sekte, satu pengajaran yang tidak berdasarkan atas perintah Tuhan tetapi melakukan satu ritual jadi Kristen tidak tertulis tapi mereka lakukan berbeda dengan orang Yahudi tertulis tapi tidak dilakukan Kristen tidak tertulis tapi mereka lakukan contohnya Mbah Yesus itu tidak tertulis tapi dilakukan nah inilah yang ingin kita bahas Bang kenapa orang-orang Kristen itu disebut sebagai anak Tuhan Tuhan yang mana punya anak sebagai orang yang kemudian tidak mentaati perintahnya sedangkan Yesus mengatakan lanjut Bang, lanjut silahkan Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel Anda bukan domba, Anda bukan yang hilang dan Anda juga bukan Bani Israel jadi pengakuan sebagai anak-anak Tuhan itu gak cocok gak cocok, gak pas jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu ya sebagian ada juga kiasan juga Bang dalam arti pengertian itu memang kita harus renungkan apa yang diucapkan atau apa yang difirmankan itu kita memang harus renungkan gak begitu juga semesti harus kita baca begitu disitu kita menilai tidak seperti itu Bang jadi kita harus merenungkan karena ini dalam perkataan Yesus itu bukan selalu pasti ada seperti intelektual, pembicaraan itu seperti kayak macam gimana gitu ya Bang penuh dengan maknanya gitu loh Bang artinya ada dibalik perkataan atau firman Yesus, pengertiannya ada gitu makanya kita selalu kalau bilang mana membaca Alkitab kita harus menggunakan hikmat kita gitu Bang nah seperti itu tidak sementara-mentara langsung membaca oh menilai poinnya seperti ini tidak seperti itu Bang apa yang tertulis di Alkitab selalu kami dengan hikmat kami renungkan lagi gitu loh Bang kami dalemi lagi apa makna dari perkataan yang tertulis di Alkitab seperti itu Bang iya jadi gini saudaraku ya saya hargai argumen anda ini adalah salah satunya cara untuk kemudian memberikan apa pernyataan terhadap apa yang saya narasikan karena anda mau lari kemana pun gak bisa ya terpaksa dengan cara itu kita harus penuh hikmat kita harus memahami satu perikob dan seterusnya tapi saudara saya saya belajar Bible itu bukan cuma sehari saya sudah puluhan tahun saya paham saya paham ya saya paham bahkan saya merasa pun mungkin lebih Bang Jumai lebih menguasai akan Bible dari ketipan saya saya akui itu saya akui nah nah di dalam proses pembelajaran dan hasil inti sari dari pengajar pembelajaran itu saya menemukan bahwa hukum Taurat itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel iya nah itu dia artinya ketika Yesus itu datang orang-orang yang mengajarkan Yesus itu membatalkan hukum Taurat berarti dia membatalkan untuk Bani Israel contoh misalnya ketika lampu merah itu diadakan di negara kita ini itu untuk mengikat orang-orang yang ada nah ketika kemudian pemerintah menghilangkan lampu merah ya itu untuk rakyat Indonesia juga iya saya paham kan gitu nah sekarang kalau hukum Taurat itu dihilangkan ya untuk yang mempunyai hukum Taurat lalu kenapa ada muncul Kristen dari mana datangnya sementara kedatangan Yesus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel betul nah saudara bukan domba tapi disitu Bang di dalam hukum Taurat itu perjanjian lama itu ada tertulis di Yesaya 9 ayat 6 seorang anak akan lahir itu itu yang kami jadipun sebagai patokan juga Bang dari ibarat kata itu garis benang merahnya itu mulai dari situ juga dari mungkin bahkan dari kejadian sampai keluarnya itu sudah ada cuma kan saya kan saya kan belum begitu mendalami gitu sebenarnya sudah ada itu garis-garis benang merahnya itu panjang itu bisa kita tarik itu semua sampai ke Wahyu tapi itu semua kan kita kan harus pelajar enggak enggak semena-mena kita buka Alkitab satu hari kita bisa baca tidak seperti itu Bang harus pelan-pelan kita juga hikmat apa yang harus kita apakah kita buka disitu gitu loh Bang ya seperti itu saudaraku jadi kalau Anda membawa narasi Yesaya 9 ya nubuat nubuat ya ini ada ada pernyataan yang sering dilontarkan kepada Bang Zuma jangan comot satu ayat maksudnya nah sekarang untuk mengetahui siapa yang dimaksud di data nomor 6 di dalam Yesaya 9 ini kuncinya ada di ayat 3 di nomor 3 itu jelas sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si peninda setelah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian apa artinya apa artinya anak yang lahir ini nanti akan melakukan pembebasan terhadap Yerusalem terhadap Israel seperti ketika Gedeon Gedeon mengalahkan Midian berarti ada perang antar orang yang memusuhi dan memerangi Yerusalem atau Bani Israel kerajaan Israel dengan seorang raja yang lahir dari tengah-tengah orang Israel itu sendiri yang mampu mengusir layaknya Gedeon yang menjadi pahlawan di tengah-tengah Israel mengusir tentara Midian kalau Yesus tidak cocok dia Yesus tidak pernah ikut perang Yesus tidak pernah membebaskan Bani Israel dari penindasan sekiranya ketika Yesus itu datang Bani Israel dibebaskan dari pendudukan pendudukan daripada kekaisaran Romawi terhadap Tanah Yudea Tanah Israel boleh Anda menggunakan Yesaya 9 tapi faktanya kan tidak yang ada justru Yesus yang dibinasakan oleh Romawi sementara yang dibuatkan ini adalah kuk yang menekan terhadap Israel dan gandar yang menekan di atas bahunya Israel serta tongkat si penindas yang ada di atas Israel dipatahkan seperti layaknya hari kekalahan Midian yang dipatahkan oleh Raja Gedeon apakah Yesus mampu melakukan itu tidak berarti cerita Yesaya 9 lagi-lagi tertolak untuk Yesus karena kenapa terbukti setelah ini ketika kemudian cerita Yesaya ini dibangun rupa-rupanya setelahnya ada Raja Israel yang mampu kemudian melawan dan mematahkan mematahkan daripada serangan-serangan tentara pasukan dari Raja Ashur itu dia dan itulah Raja Hezekiah Raja Hezekiah mampu kemudian mengusir tentara Ashur sama seperti yang ada di nomor 3 sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan yang mematahkan siapa? Hezekiah siapa yang dipatahkan? serangan dari tentara-tentara dari kerajaan Ashur nah inilah yang dimaksud anak yang telah lahir itu siapa dia? Hezekiah itu yang perlu saudara pahami jadi memahami kitabnya Yahudi itu harus secara berdasarkan secara sejarah karena ini cerita sejarah sebentar Bang ya saya buka ya silahkan silahkan kalau tadi Bang Jumah katakan bahwasannya Hezekiah itu yang memang itu untuk di membuatkan oleh untuk Hezekiah tapi ini disebutkan sebagai ala yang perkasa loh Bang yes betul dalil ada ini biar nanti kita buka dulu ya iya betul saya paham betul jadi orang-orang menyebutkan namanya disebutkan penasihat ajaib betul Tuhan yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai nah ini buktinya ini terbukti Hezekiah memberikan itu pernyataan-pernyataan ini ini memang cocok kepada Hezekiah tapi Hezekiah bukan seorang alam begitu juga Hezekiah itu sendiri artinya Allah yang perkasa Allah yang perkasa itu arti Hezekiah itu jelas itu jadi jadi kalau dikatakan seperti yang Anda terangkan penasihat ajaib Allah yang perkasa ya itulah Hezekiah itulah Hezekiah nah kenapa kemudian dikatakan itu Hezekiah karena memang sudah dikatakan sebab sebab di data nomor limanya dikatakan sebab data nomor enamnya juga dikatakan sebab maksudnya apa ini ya Bani Israel akan dibebaskan akan mematahkan penyerangan-penyerangan dari musuh Israel seperti pada saat kekalahan Midian berarti penyerangan Yerusalem dari tentara Midian itu dikalahkan dan ini harus terjadi terulang seperti kekalahan Midian maka harus ada orang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir seperti Gedeon siapa dia Hezekiah makanya dikatakan sebab telah lahir karena kenapa pada saat Yesaya menceritakan ini Hezekiah memang sudah lahir pada masa itu tapi masih bayi dia betul saya terima itu yang abang katakan oke silahkan tapi Hezekiel itu bang tidak perkasa bang karena dia masih bisa dikuasai oleh maut tapi kalau Yesus Kristus sudah menyatakan bahwasanya maut tidak bisa menguasainya dalam arti maut itu adalah kematian bang saudaraku ini berbicara tentang kerajaan Israel kerajaan Daud maksud abang sementara bagaimana mungkin kemudian Yesus itu tidak dikuasai oleh maut satu-satunya Tuhan di alam ini yang pernah diajari sebagai Tuhan yang mengalami kematian dibunuh oleh mahluk hanya Tuhan Anda jangan Anda setarakan sesama manusia Yesus itu katanya Tuhan berarti Anda harus menyeimbangkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain Tuhan kami tidak pernah mati dia berarti Tuhan Anda Ibrani 5 nomor 7 itu tadi rancangan ala Bapak itu sebenarnya bang rancangan dalam arti seperti ini bang ala kami itu begitu besar kasihnya terhadap dunia terhadap khususnya kepada manusia yang memiliki dosa kutuk waris dari Adam sudah jadi bila mana tidak ada penebusan dari ala itu sendiri bang manusia itu tetap akan berdosa dan terkutuk itu tidak akan bisa dilepaskan dengan sendirinya dengan oleh manusia itu sendiri tidak akan bisa dilepaskan harus tidak mau harus dengan ala sendiri yang turun tangan untuk supaya antara hubungan manusia dan ala itu bisa berdamai bisa bersama-sama lagi pada waktu perjanjian lama itu ketika manusia-manusia yang memiliki dosa atau mempunyai kesalahan dan memohon ampun itu harus melalui banyak ritual bang pengorbanan harus ibarat kata kalau maaf cakap bahasa gaulnya udah ribet gitu tapi setelah Yesus ya menebus atau menggenapi hukum Taurat semua itu digenapkan oleh Yesus dan Yesus menebus dan menghapus semua dosa-dosa dan kutukan sekarang tinggal kita bersimpu bang bila mana kita merasakan ada dosa ada dosa ada kesalahan kita tinggal bersimpu merendahkan hati kita memohon ampun itu saya jamin pasti saya yakin akan diampuni karena itu tadi karena Yesus Kristus lah yang sudah menembus dan menghapus dosa-dosa kita begitu saja bang oke baik gini saudara Adam gini setujukah Anda ketika kemudian Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya maka sia-sia kematian Yesus di atas yang salib setujukah Anda kalau seandainya Adam tidak memiliki dosa pastinya tidak akan mungkin terjadi seperti ini bukan bukan begitu polanya setuju ke Anda ketika Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya maka tidak akan ada penyaliban terhadap Yesus yang saya pastikan pastinya tidak akan mungkin terjadi kejadian seperti ini jadi tidak ada penyaliban sekiranya tidak ada dosa waris iya betul oke sekarang tolong tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Adam mewariskan dosa silahkan jadi ini bukannya ini memang saya kurang kalau untuk kitab di kitab orang Yahudi saya kurang begitu paham kurang begitu mengetahui jadi begini yang saya saya jadi ambilkan sebagai patokan ketika Adam sudah dipesankan oleh Allah atau sudah diberitahukan bahwasannya kamu boleh memakan apa yang kamu suka selain satu ini dalam satu pohon ini buah ini jangan kamu sentuh ataupun jangan kamu makan bila itu kita tahu kita sudah tamat kita sudah tamat itu sekarang permasalahannya adalah ini masalah dosa yang diwariskan kalau dosa yang diwariskan itu ternyata tidak ada maka tidak ada penyaliban nah sekarang kalau karena ada penyaliban tentu ada dosa waris karena penyaliban sudah terlanjur ada nah sekarang mari kita buktikan dimana dosa waris itu tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi memang kurasa tidak ada ya bang nah tidak ada berarti penyaliban ini hanya rekayasa jadi begini bang iya silahkan pada awal ciptaan manusia ciptaan pertama ini yaitu Adam itu bersama-sama dengan Allah sudah dan juga bersama-sama mereka mungkin sudah berkomunikasi atau seperti apapun kita kan itu saya kurang begitu apa karena saya hanya apa memang saya mengetahui itu bahwasannya saya mengimani ini bahwasannya Adam sudah diberitahu bahwasannya jangan kamu menyentuh atau memakan buah ini 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 buah pengetahuan ini tidak boleh kamu sentuh atau kamu makan tetapi karena hawa terpengaruh oleh iblis memang iblis memang sudah memang biangkeroknya bahwasannya dia menghasut hawa supaya akan bisa memakan buah itu dan diberikan ini lagi kepada Adam jadilah mereka sudah mengetahui apa itu yang baik dan apa itu yang benar buah pengetahuan disitulah pada saat Allah mengampiri mereka dan mereka bersembunyi mengetahui bahwasannya mereka merasa sudah sudah mengerti telanjang menutupi kemaluan mereka masing-masing aurat mereka masing-masing dan sembunyi ya Allah ketika menghampiri mereka dan memanggil dimana kamu Adam dan Adam bersembunyi disitu Allah belum marah belum melatak atau mengutuk Adam ketika ditanya diinterogasi barulah salib mereka itu menuduh hawa pasanganku yang memberikan aku makan ditanyakan kepada hawa siapa yang kau kamu bisa memberi si ular yang menyuruh aku makan mengasut aku makan itulah makanya itulah ada perjanjian kepada kepada iblis ini kepada ular kepada nanti bila mana ada keturunannya akan meremukan kepalamu dan kamu akan meremukan tumitnya seperti itu iya abang saudaraku yang kita minta ini dasar pijakan dosa waris itu mana kalau tidak ada maka tidak ada penyaliban mana dalam arti dosa waris ini bang itulah terpisahnya terpisahnya adam dan hawa ini kepada Allah inilah yang sudah menjadi apa karena mereka akan mengalami maut kematian apapun yang terjadi pada adam apapun yang terjadi pada adam kalau tidak ada keterangan bahwa dosa adam itu akan diwariskan maka sia-sia semuanya itu harus ada keterangan bahwa dosanya adam itu akan menjalar karena di dalam kitab yeski 18 18-20 dosa itu ditanggung masing-masing anak tidak menanggung dosa bapak bapak tidak menanggung dosa anak yang bertobat yang akan mendapat berkat yang berdosa yang akan mati jadi disini harus adam sendiri yang menanggung bagaimana bisa diwariskan jadi dalam arti diwariskan itu bahwasannya adam manusia pertama yang memang sudah melakukan kesalahan terhadap Allah yang disebut dosa dan terpisahlah mereka dengan Allah antara hubungan dengan Allah itu sudah terpisah dan adam itu jatuh di bumi sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah oke oke gini gini bang gini bang adam iblis itu mau tidak adam itu agar berdosa pastinya sekarang anda mengakuin tidak bahwa adam itu berdosa ya kalau memang sudah dilihat dari apanya ya sudah pastinya berdosa bang apa bedanya anda dengan iblis kalau begitu maksudnya kan iblis yang melakukan bukan adam kenapa anda nuduhnya ke adam iblis mau agar adam jatuh ke dalam dosa anda pun mau agar adam itu juga mewariskan dosa apa bedanya dengan iblis saudara saya adam ini itu tadi bang kan sudah ditebus oleh yesus kristus makanya bila mana saya merasakan ada mempunyai dosa saya akan meminta ampun dan saya berjanji tidak akan mengulanginya itu saja bang saya yakin itu akan diampuni dosa saya sekarang anda dua poin yang pertama anda tidak bisa menunjukkan data bahwa dosa diwariskan yang kedua Adam berdosa supaya laku yesus diatas tiang salib lalu untuk apa anda mengajarkan adam itu memiliki dosa waris kepada keturunannya pada tidak ada dalil untuk apa supaya yesus laku disalib diatas tiang salib dan siapa yang mengawali rekayasa penyaliban siapa yang merasuki yudas supaya berkhianat kepada yesus supaya yesus disalibkan itu siapa itu tapi itu sudah kayaknya sudah nubu kenapa saya bisa berkata seperti itu ketika yesus pada saat perjamuan kudus yesus sudah mengatakan itu sebelum terjadi kejadian bahwasannya yesus akan disalib sudah mengatakan itu bahwasannya akan ada anak manusia akan menyerahkan aku dan seperti petrus akan menyangkal aku tiga kali sebelum ayam berkokok itu sudah dinyatakan oleh kedatangan yesus kristus itu tidak menyombongkan diri malah merendahkan diri tidak menyangkap bahwasannya oh saya tahu yesus kristus tahu apa yang pada saat murid-muridnya itu isi hati murid-murid yesus kristus tahu karena dia memang maaf tahu jadi kita tidak bisa memponis bahwasannya yesus ini harus membuktikan keilahian tidak memang jalurnya memang seperti itu dia memang harus dijalankan seperti itu yesus disebut setuju yesus disebut anak Allah setuju saya juga karena memang disebutkan oleh murid-muridnya bahwasannya engkau mesias anak Allah tapi yesus menyatakan dirinya anak manusia dia tidak menyatakan dirinya anak Allah atau memang dari tidak anak manusia di alkitab itu dinyatakan yesus menyatakan dirinya anak Allah anak manusia bukan anak Allah tapi murid-muridnya yang menyatakan dia itu mesias anak Allah memang berasal dari Allah begitu iya jadi apapun yang dinarasikan oleh anda hari ini saat ini kalau anda tidak bisa membuktikan ada mewariskan dosa ya percuma artinya bahwasannya iblis itu tidak hanya tinggal diam ketika dia sudah berhasil mengecoh umat manusia dia tetap akan memberikan pelakuan penyataan pernyataan bahwa apa yang dilakukan itu adalah semua kebenaran sekarang permasalahannya di dalam kitabnya orang Yahudi saudara tidak mampu menunjukkan Adam itu mewariskan dosa lalu untuk apa Yesus Tidak setiap contoh seperti ini saya pakai asumsi liar saya pakai narasi liar saya ketika Adam itu jatuh dalam dosa itu seperti saya kasih satu gambaran pada Bang Jumat seorang penjahat besar setelah penjahat besar ini menikah dan mempunyai anak pasti orang melihat itu anaknya penjahat besar itu pasti Bang enggak mungkin dibilang anak alim ulama seperti itu dari cucunya penjahat besar itu jadi kalau tidak ada yang mau mengenapi bahwasannya ini seperti itu jadi Anda mengidentikan Nabi Adam sebagai penjahat besar gitu bukan seperti lalu apa gunanya analogi ini jadi ini menggambarkan bahwasannya Adam itu memiliki dosa pastinya keturunan ada dosa bang karena dia sudah 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 memang sudah jatuh ke dalam dunia bukan ke dalil dari Yesus sendiri mengaku manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing iya betul jadi terus jadi seperti ini bang jadi jadi kalau dimulai dari Aba Adam dan keturunannya melakukan kejahat seperti Kain dan Habel itu yang melakukan pembunuhan pertama di dunia itu sudah dosa tapi bila mana tidak ada tidak ada penebusan atau penggenapan ini Kain Habel ini tidak akan terampuni dan setiap manusia dan manusia keturunan keturunan Adam itu banyak yang melakukan dosa itu tidak akan terampuni sampai sekarang pun tidak akan terampuni bagaimana ceritanya kurang paham abang ya bukan kurang paham Anda mengambil Kain dan Habel bagaimana dengan 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 siapa Joshua dengan Sambo dia udah percaya Yesus mati di salib makanya itu kan ditangguh tapi kalau seandainya Sambo dengar bun kalau seandainya Sambo ini dia mengakui atas segala dosa dosa dan kesalahannya akan diampuni bang lalu bagaimana dengan korbannya dosa bang lalu bagaimana dengan korbannya si Joshua ini gimana bagaimana diampuni dosanya diampuni telah membunuh Joshua terus Joshua yang jadi korban bagaimana nasibnya itu kan Allah yang punya apa bang Wena aku berarti dengan kata lain Kristen ini bebas membunuh yang penting dia percaya Yesus itu mati di salib lalu apa yang anda narasikan dengan Sambo tadi kalau dia bertobat dia mengakuinya habis bunuh topat habis bunuh topat gitu ya oh tidak seperti itu lalu kalau dia setelah membunuh sudah membunuh dia minta mengakui kesalahan dan dosa-dosanya meminta ampun sudah itu dia berbuat lagi itu ya pastinya tetap ada ada hitungannya juga bang gak mungkin enggak tetap ada perhitungannya ada karena alatannya adil lalu lalu untuk apa untuk apa Yesus mati di atas tiang salib kalau begitu ya itu tadi bang untuk kan masih ada kemudian ini masih ada perhitungan yang ternyata dan masih juga disuruh bertobat ya kalau seandainya ini sekarang kan sambungan melakukan baru pertama kali bang jadi kalau kedua kalinya itu lain lagi hitungannya bang ada dalilnya ada dalilnya dalilnya enggak ada saya saya seperti itu saya kasih 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai 2 ketika orang Kristen itu melakukan dosa maka ada Yesus sebagai pendamai dosa itu jadi boleh mau lima kali mau sepuluh kali ada Yesus sebagai pendamai konteksnya tidak seperti itu kok anda yang mengatur sementara kitab anda menyatakan itu maksudnya cukup sekali bang mengatasi tapi kalau diulang lagi ya tetap ada itu naluri kemanusiaan bang tapi tidak ada dalil itu asumsi karena kan kamu sudah meminta ampun dan berjanji tidak mau mengulangi lagi tapi kamu mengulangi lagi berarti kamu itu bukannya berarti itu kamu itu orang ya sia-sia sia-sia Yesus kalau begitu artinya lebih baik orang-orang ini bertobat karena memang aturannya bertobat ya sekilap pembelas yang dibaca tadi akhi sugi itu udah benar itu perintah Yesus malah bertobat 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 bukan malah mengimani mati di salib makanya tadi anda tidak bisa menemukan data bahwa Adam itu mewariskan dosa waris sehingga dia harus ada yang menjadi penembusnya di atas tiang salib kita minta datanya mana datanya Adam mewariskan dosa gak ada datanya berarti penyeliban itu sia-sia dan memang bukan bagaimana bang Jumah paham gak kira-kira yang saya utarakan tadi bahwasannya Adam ketika memiliki dosa dan jatuh ke dunia ini dan keturunan-keturunan bila mana melakukan kesalahan atau dosa-dosa bila tidak tidak ditembus atau digenapkan oleh Yesus Kristus itu dosa itu tidak akan bisa hilang bang tidak akan bisa terampuni bang walau ilmu dari mana ini ilmu dari mana walaupun ilmu dari mana tayi sapi tayi sapi keluarin bukan bukan seperti karena kan pada saat pada saat Adam turun jatuh ke dunia hubungan antara manusia dan Allah itu sudah ada batas ya bang gak bisa langsung nah ini ini juga ini juga asumsi itu juga asumsi anda itu jelas asumsi anda juga itu itu tidak ada data juga itu sekarang sekarang anda membawa narasi Adam berdosa keturunan berdosa mana dalilnya bang kita butuh dalil ya kalau seandainya Adam tidak dosa tidak mungkin dicampakkan ke dunia kita butuh dalil bukan dicampakkan di dunia Adam dicipta itu memang peruntukan untuk di dunia baca kejadian satu nomor 26 inilah yang saya katakan kalau saudara tidak mampu menunjukkan dalil dari kitabnya orang Yahudi sebagai pembawa kabar pertama tentang Adam maka ya anda bukan anak-anak Tuhan karena tidak berdasarkan terhadap pengakuan Tuhan iyalah karena Yesus itu dipersembahkan bukan kepada Tuhan Nyabani Israel karena Tuhan Nyabani Israel tidak pernah minta persembahan darah manusia ya itu pandangan Bang Jumai ya bukan 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 yang meminta darah manusia itu Dewa Molok maka yang saya katakan ya mohon maaf ini anda hanya layak disebut sebagai anak-anak Molok bukan anak-anak Tuhan apalagi anak-anak Allah karena yang meminta darah manusia sebagai persembahan itu hanya Dewa Molok baca kitab saudara yang anda gunakan di imamat 10 itu ada nomor 6 jelas itu kalau pewarisan dosa itu tidak ada tetapi ada kematian manusia di atas tiang salib untuk nebus dosa berarti kalau sudah jelas ternyata kematian Yesus itu bukan untuk menebus dosa waris karena tidak ada datanya manusia diwarisi dosa berarti murni kematian Yesus itu untuk Dewa Molok dalam arti maksud saya seperti ini Bang Jumai ketika keturunan Adam itu lahir itu dia tidak langsung berdosa bukan seperti itu dalam arti itu ketika keturunan Adam lahir tapi dia melakukan kesalahan atau dosa seperti yang pada saat Kain dan Haber itu saling membunuh nah itu si ini sudah memiliki dosa dia tapi bila mana tidak digenapi dia akan tetap berdosa Bang sampai sampai seperti apapun tetap berdosa dan itu tidak akan bisa terampuni maksudnya gimana jadi menurut saudara manusia lahir itu sudah bawa dosa belum berarti enggak ada dosa waris kalau begitu pastinya kan manusia kan memiliki kesalahan itu harus jadi jadi dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib kalau bayi lahir tidak bawa dosa iya namanya manusia pasti akan melakukan kesalahan bang dosa utang piutang gitu utang piutang tidak dibayar itu dosa dosa itu harus dibayar jadi jadi kalau percaya kepada penyeliban utang kita itu terhapus dalam arti utang apanya utang piutang ini 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 perumahan bang adam jangan melebar bang adam jangan melebar jangan keluar dari alkitab jangan terlalu kalau tidak jauh ya sudah gitu sebenarnya sedikit sebenarnya adam diusir dari surga bukan karena dosa tapi karena Tuhan tidak mau disaingi coba lihat di dalam kitab kejadian 3 ayat 22 dan seterusnya itu itu kan jelas sekali sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita mengerti baik dan buruk maka jangan lagi tangannya dibiarkan untuk mengulurkan kepada buah yang berisi kehidupan kekal itu sebenarnya bukan karena dosa dia melanggar perintah Pak Sugi melanggar perintah Pak Sugi dosa itu Pak Sugi bentar bentar sekitnya kalau Anda bilang melanggar perintah saya pertanyaan bentar bang pertanyaan saya ketika Adam diperintah untuk tidak apa dilarang untuk makan buah itu Adam sudah mengerti baik dan buru atau belum belum udah udah gimana orang pengertian baik dan buru ada di buah itu kalau dia mengerti baik dan buru tentu tidak teranjang yaudah teranjang bukan berarti buruk wah siapa bilang teranjang itu buru bang kalau dia itu sudah mengerti baik dan buru bang dia tentu dia itu buru enggak teranjang ya ampun nih orang jadi ampun dah ya ampun kalau Adam tidak makan buah itu kalau Adam tidak makan buah itu maka kedudukan manusia itu seperti monyet tidak pakai baju kemana mana apakah itu baik itu kan dia dibungkus sama kekudusan mana di ayat mana dibungkus kekudusan di ayat mana waktu dia setelah saya tanya ayat dulu terbukal mata mereka kekudusannya hilang cuma ngayal doang mana kalau sama saya jangan asumsi kekudusan itu hilang bisa melihat segala satu yang dah ini bohong semua bohong asumsi itu 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 kan sekarang tunjukkan ayatnya bahwa Adam dibungkus kekudusan ayolah aman ayatnya itu di dalam kejadian tiga yang itu dikantakan setelah dia makan terlepas lah kekudusan itu mana terlepas kekudusannya setelah dia makan terbukalah matanya sehingga dia tahu sedang telanjang dimana terlepas kekudusannya dimana terus apa yang membungkus dia sehingga di depas kekudusan jengarang jangan ngarang bang jangan ngarang jengarang 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 sudah sudah stop ya ini orang mabuk itu dewa ya sebentar 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 ngomong sebentar sebentar bukan ngawur semuanya ya gitu dong bagus manusia ternyata bila tangan aduh jangan biarin Aduh kodi kusir-kusir Hai udah sempat dong adanya mana tadi ada menaik lagi dong ada lebih bagus tadi diskusinya datang satu ngaco deh tuh ngaco dia dibungkus kekudusan kekudusan mana ayatnya katanya jangan lu keluar dari Alkitab eh dia keluar dari Alkitab gimana sih enggak dianya kepanasan tadi soalnya Pak Ustaz Sugi langsung motong kenceng kali dia denger jadinya kayak gitu udah baper dari awal dia Mas Adam naik lagi Mas Adam enggak papa kok saya udah ngomong sama Mbak Inul enggak papa eh ini bukan ada suaminya Mbak Inul daratis saya bukan udah ada uang handi jangan bukannya Bang Adam ya Oke terima kasih Bang Adam ya silahkan Bang Zuma silahkan berundah lanjut dari balikin ke topik dulu jangan jangan naikkan lagi Oten lah biar apa nanti kalau naik rusuh lagi dia lanjut Oke silahkan sama Bang Jum aja iya baik jadi itu tadi Bang kalau tidak ada data bahwa Adam mewariskan dosa ya kita nggak bisa memaksakan itu artinya penyeliban itu hanya tidak rekayasa kalaupun penyeliban itu terjadi itu bukan untuk dosa tetapi oleh karena ada unsur lain misalnya unsur politik karena imam-imam Yahudi rabi-rabi Yahudi kemudian merasa iri terhadap Yesus karena pengikut Yesus semakin hari semakin banyak perpuluhan mereka berkurang sehingga mereka melakukan propaganda untuk menangkap dan membunuh Yesus maka mereka melakukan kesaksian-sian palsu demi untuk apa demi untuk supaya Yesus ini ditangkap dan kemudian pengikut daripada Yesus itu kembali kepada mereka para rabi dan imam-imam Yahudi kenapa demikian karena saudara tidak bisa menunjukkan data itu lalu kemudian tadi saudara Adam mengakui bahwa anak lahir tidak membawa dosa tetapi kemudian manusia cenderung kepada melakukan kesalahan nah Yesus datang untuk nebus ke itu nebus yang mana kalau anak-anak dilahirkan tidak bawa dosa dari Adam lalu dia mati nebus dosa apa gitu loh Bang ternyata anak-anak ini tidak mau risih dosa lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib coba anda jawab ini dulu silahkan jadi seperti ini Bang saya bacakan Matius ya Bang ya silahkan Matius 17 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus Yaakobus dan Yohana saudaranya bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi disitu mereka sendiri saja maksudnya berpencar ya Bang ya lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia kata Petrus kepada Yesus Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini jika engkau mau biar aku dirikan tiga kemah satu untuk engkau satu untuk Musa dan satu untuk Elia dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menauni mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan dengarkanlah dia mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata berdirilah jangan takut dan ketika mereka mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri pada waktu mereka turun dari gunung ini bang ya intinya ya Yesus berpesan kepada mereka jangan kamu ceritakan pengelihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati berarti itu sudah dinumbatkan bang sudah sudah diketahui ini apa yang terjadi seperti itu berjumat oke baik disitu ikut Yohannes bang mana kesaksian Yohannes tentang cerita itu Hai mana kesaksian Yohannes tentang cerita yang anda bangun tadi ya mungkin ini Matius pun kan Matius ndak ikut kesana kan yang ikut Yohannes mana kesaksian kalau ini cerita-cerita betul mana kesaksian Yohannes ya entah itu Petrus bercerita kepada Matius atau Yakubus kita juga tidak apa juga yang kita tanya eh Yohannes nya Yohannes kan menulis kitab tuh mana cerita Yohannes tentang cerita tadi padahal cerita ini adalah cerita yang sangat luar biasa bahkan perintahnya ceritakan setelah bangkit dari hari ketiga mana cerita Yohannes tentang hal ini kalau ini betul ada Yohannes ini saudaranya Yakubus bukannya penulis-penulis apa ini Bang bukan penulis kitab Injil ini saudaranya Yakubus yang nulis kitab Yohannes ini siapa ya kan Yohannes bukan satu nama aja Bang Yohannes pembatis pun ada bukan anaknya Nekodemus ya bukan ini saudaranya Yakubus Yohannes saudaranya Yakubus dinyatakan di sini ya dinyatakan di sini membawa Petrus Yakubus dan Yohannes saudaranya saudaranya Yakubus saudaranya Yakubus ya pasti Yakubus ada mempunyai saudara yang bernama Yohannes juga jadi enggak akhir sugi Yakubus ini bukan-bukan anaknya Yesus Hah Yesus itu Anu Yesus ya bukan-bukan Yustus bukan-bukan Yustus Yustus bukan sorry 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 bukan Yesus anaknya anaknya Maria anaknya Maria saudaranya Yesus Maria Madalena Iya saudaranya Yesus maksudnya di sini bukan saudaranya Yakubus kayaknya tapi saudaranya Yesus anaknya Maria nah sekarang pada kalau yang pada saudaranya bukan yang menulis kitab ini Bang betul Yakubus itu saudara Yesus Iya makanya aku bilang kita betul siapa Bang ia menulis kitab siapa Yohannes Yohannes yang mana nah terus yang dibawa dengan Yesus Yohannes siapa Yohannes Pembaktis dan satu Yohannes pembatis nggak mungkin Bang dia berhukum horodes ya udah maksudnya nama Yohannes ini ini loh Pak D nama Yohannes Yohannes siapa ini Yohannes siapa dalam artisan Yohannes siapa Ya saya kurang tahu yang penting saudaranya Yakubus ini tertulis saudaranya Yakubus seperti saudara Yakubus itu Yesus Hai sedangkan kalau berbicara mengenai Yohannes yang serta dia menyertai Yesus itu Bang Jumat makanya ini seperti ini perkatanya mungkin kita harus menunggu juga nih ya saudara Yohannes saudaranya apa yang dimaksud Yohannes saudaranya kan seperti itu Bang ya ini dia makanya seandainya Yohannes yang disebut ini memang dia yang menulis di kitab Injil pasti akan ditulis ya nggak mungkin tidak gitu loh Bang dengan sendiri dia akan menulis Oke pengikut Yesus yang bernama Yohannes itu ada berapa orang Hai pengikut Yes muridnya murid Yesus yang bernama Yohannes itu ada berapa orang kayaknya dua ya dua siapa batis yang membakti satu gratis itu pembaktis itu tidak masuk dalam dalam daftar nama murid Oh berarti satu-satu Yohannes yang mana ya nulis kitab Yohannes mana ya naik ke bukit ya Pak ya ini keterangannya saudara daripada Yakobus itu saja karena kan pada masa itu Yesus lebih juga pada masa itu kan Yohannes nama Yohannes kan bukan satu pastinya ada Bang seperti saya nih Adam pastinya banyak nama Adam misalnya Bang Arasid pasti ada yang banyak nama Rasid kita seperti yang yang ditemani banyak namanya pasuk bukan pasuk ini saja yang ditemani Yesus menerima Wahyu apalagi merubah wajah seperti itu sejatinya murid-muridnya bukan orang lain nah sekarang kalau Anda mengatakan penulis Bible kitab Yohannes bukan Yohannes yang bersama Denny selalu Yohannes yang mana Hai pengikut Yesus murid Yesus dari kedua belas murid itu hanya satu yang bernama Yohannes ya betul Nah terus Yohannes yang mana lagi yang nulis Yohannes mana saudaranya Yakobus atau Petrus saya juga tidak tahu ya mungkin sudah dinyatakan mana ada saudaranya Yakobus bernama Yohannes ya kan itu kan menurut Abang kalau memang kejadian saat yang awal itu kan kita nggak tahu Bang tapi ini tapi masalahnya sekarang kenapa yuk Bang Jumat ini sudah dinyatakan ya kan membawa Petrus Omak Yakobus ya dan bukan Yohannes saudaranya itu doang ya sekarang saudaranya ini ya antara Yakobus tanya saudaranya sih Petrus Enggak itu doang nggak jadi nggak jadi masalah itu saudaranya permasalahannya mana catatan Yohannes terkait cerita ini kan dia saksi kalau seandainya kalau saya menuliskan Yohannes yang tertulis disini ini memang murid Yesus yang menulis Injil pasti akan ditulisnya Pak pasti akan dituliskan karena salah salah ah bagaimana salah ya bagaimana kalau benar cerita ini tentu Yohannes juga menuliskan Iya nah tapi dia tidak menuliskan berarti cerita ini Yohannes yang menulis kitab lo bukan begitu karena murid Yesus itu cuman satu yang bernama Yohannes Iya pada dasarnya kan ketika Yesus mengajak Petrus dan Nyokobus mungkin Nyokobus ada saudaranya yang mengikuti ayo ikut sekalian yang namanya Yohannes kita nggak bisa misalnya harus memperpatokan Oh Yohannes itu harusnya murid Yesus tidak seperti itu Bang Jumat karena satu nama ini kan bukannya satu pastinya banyak seperti Bang Jumat pasti ada yang namanya Bang Jumat di lain tempat ada seperti itu meskipun demikian adanya taruh lah itu bukan Yohannes Iya murid Yesus bukan Yohannes tapi Injil lah ya tapi pasti sebagai sebagai penulis Bible pasti juga menerima cerita ini tapi mana dia tuliskan ada Ya mungkin pada saat kejadian ini diceritakan sama Matius enggak diceritakan ke Yohannes oleh oleh Petrus ya ya kan kan banyak murid Yesus Pak Iya enggak diceritakan ke Yohannes kecuali murid Yesus satu pastinya harus ke satu sumber enggak mungkin kepindah-pindah kan ceritanya jangan kau ceritakan kepada siapapun ya sebelum aku bangkit artinya setelah bangkit ya ceritakanlah nah Yohannes disini menceritakan kepada siapa apanya tuh ya cerita tentang cerita yang anda bangun tadi tuh ya saya tidak membangun cerita bang saya hanya membacakan bahwasannya iya membawa Petrus Jakobus dan Yohannes saudaranya berarti itu kan intinya kalau seandainya yang disebut tertulis disini Yohannes pencatat Injil atau Alkitab pasti akan dicatat dengan dia Bang tapi kata ini Yohannes ini hanyalah saudara daripada Yaakobus atau Petrus ya kita kan follow walam Bang enggak tahu juga enggak bisa mempunyai segitu loh Bang karena dia sama Yohannes bukan satu pastinya banyak nah seperti itu dan Abang harus meyakinkan juga kan disini pada masa Yesus Kristus hidup pasti ada yang namanya Yesus kalau kasih tadi tahu siapa penulisnya itu setara dengan hadis palsu lu hati-hati loh kalau untuk hadis palsu itu sih saya rasa saya imanis tidak karena ya memang kalau Injil itu adalah memang firman ini banget ya mana-mana keseksian Yohannesnya mana ya ini kan pokoknya Yohannes yang menuliskan di Alkitab ya Injil saya tahu yuk penulis kitab anda kitab Yohannes mana catatannya tentang cerita ini terus ataupun Yakobus yang menceritakan kejadian ini kepada Matius dan Matius mencatatnya seperti iya Yohannesnya kenapa enggak mencatat cerita ini ya namanya enggak mungkin lah sama-sama dicatat nanti sama-sama di setiap apa murid ada mencatat jadi dia rancun nantinya Bang nggak bisa seperti itu sebab pasirnya tuduh masing-masing udah-udah ada fakta gitu Bang sudah ada tempatnya gitu loh Bang Juma jadi iya kan jadi dinyatakan bahwasannya sebelum anak manusia bangkit dari itu sudah berarti sudah nubuat sudah akan tahu kejadiannya seperti apa Bang terus kalau demikian adanya kalau betul cerita ini lagi-lagi anak nanti kena dampak terhadap murid-muridnya yang justru menganggap Yesus itu hantu itu gimana ceritanya kalau itu saya tidak mengimani seperti apapun ya ini cerita dalam kitab saudara di Lukas 24 dan ketika Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka mereka kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu gimana cerita itu karena mengira melihat kanan itu memang Yesus menyatakan bahwasannya mau tidak bisa menguasainya loh justru karena itu menyatakan bahwasannya kalau cerita kalau cerita itu benar berarti dia tidak perlu takut ya tapi kita sudah dinyatakan oleh tidak perlu mengiarlah Yesus itu hantu kan sudah ya jangan takut akulah ini Bang gini-gini Yesus mengandai saja Yesus mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga berarti hari ketiga dari hari kematian Yesus dari penangkapan murid-muridnya nunggu atau tidak murid-murid nunggu pasti dong ya masihnya tidak tahu mereka Bang kalau tahu pasti tunggu nya kan dikatakan aku akan bangkit hari ketiga katanya tadi Iya maksudnya dalam pada saat kebangkitan itu murid-muridnya pasti tepatnya kapan waktunya kapan tidak tahu Bang kan dia katakan aku akan bangkit pada hari ketiga betul banget hari ketiga Jumat Sabtu Minggu berarti tapi dari Minggu waktu-waktu ataupun apanya kan tidak disebutkan secara terperinci Bang hanya itu aku akan bangkit pada hari ketiga kematianku itu berarti hari Ahad jadinya kalau hitungan kalian Jumat Sabtu Minggu hari Minggu nah faktanya tidak ada satupun dari murid yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus artinya itu cerita hoaks tidak ada murid yang menunggu malah ketika Yesus itu dipaksakan muncul di tengah-tengah mereka apa yang tertulis dalam Lukas 24 itu mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu weh kok lucu ada Tuhan berjanji bangkit pada hari ketiga ketika benar-benar bangkit malah dikira hantu harusnya ketika dia melihat mereka berlari langsung memeluk Tuhannya ternyata Tuhan kita sudah bangkit beneran tapi kan tidak malah ketakutan ya itu kan yang mengatakan muridnya tapi kan Yesus menyatakan jangan takut Iya aku lagi memang akulah dia bosannya yang yang bangkit antara orang mati Oh enggak Yesus mengatakan itu ada apalah dengan kalian inilah tanganku lihatlah kurabalah aku inilah tanganku apakah ada diantara kalian memiliki ikan goreng nah Yesus makan ikan goreng itu bukan untuk membuktikan bahwa dia bangkit tetapi untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu untuk meyakinkan teman-temannya aku ini bukan hantu bisa jadi bisa jadi seperti itu bahwa nah itu dia bukan bisa jadi mandarinya kayak gitu banyak makan dengan memutihkan menyatakan bahwasannya dia masih seperti manusia bahwasannya dia manusia ini tidak bisa dikuasai oleh kemau kematian atau mau ke iya dinyatakan seperti itu orang-orang itu tidak orang-orang itu orang-orang itu tidak pernah dipesan aku aku akan bangkit pada hari ketiga enggak pernah dipesan kayak gitu enggak pernah makanya mereka tidak pernah menunggu kedatangan Tuhan mereka mengira Tuhan yang sudah mati dan tidak pernah diajarkan akan bangkit dan mereka tahunya mungkin bangkit dia dia nggak bangkit buktinya dia makan ikan goreng dalam arti bangkit setelah makan ikan goreng kan naik ke surga bang bangkit dari pingsan mungkin Oh kalau bangkit dari pingsan sih nggak mungkin karena seluruh kenapa-kenapa menyatakan bahwasannya Yesus sudah memang pada saat turun dari kayu salib itu sudah memang sudah wafat sudah buktinya kakinya tidak dipatahkan darahnya masih mengalir dan dia cuman disalib tiga jam kakinya akan dipatahkan itu itu memang sudah kendakala untuk supaya jangan untuk dipatahkan diri sudah tidak mungkin terjadi itu memang sudah Allah punya punya maaf cakap skenario Bang memang rancangannya memang sudah memang kandaknya seperti itu gitu lubang justru dengan tidak dipatahkan kakinya membuktikan bahwa Yesus itu belum mati layaknya tentang hak penjahat yang ada di kiri-kiri fakta-fakta sejarah menyatakan bahwa Yesus saksinya ada bukan enggak ada saksi-saksi siapa siapa yang menyaksikan Yesus murid-murid ya Maria Magdalena semua siapa eh justru Maria Magdalena yang datang di kuburannya membawa rempah-rempah Iya Bang dalam dalam arti Bang murid-murid ketika menghafani Yesus Kristus itu ya mereka mungkin orang hidup di kafani Bang kan yang lucu-lucu aja Bang masa orang hidup di kafani bukan apakah seorang Ustadz udah sudah melihat orang masih hidup masa di kafani ya pasti Ustadz itu udah gelo tapi karena dia tahu sudah meninggal memang sudah tidak ada lagi justru di kafani Bang wajib itu Bang harus abang pun pasti seperti itu melihat seorang mayat kalau atau sebuah mayat kalau tidak kalau abang biarkan saya Allah merosak pasti harus kafani kalau tidak di kafani kakinya akan dipatahin akan dipatahin dan ditombak berulang sama kental oleh itu sebenarnya Bang ketika Yesus ditombak itu pun masih bertahan tapi karena memang dia yang menyerahkan nyawanya maksudnya memang dia yang yang kendak dia gitu untuk mana ada mana ada Yesus protes kok ngapain kau mau bunuh aku Yesus protes malah dia menghindar kemana-mana protes gimana dia protes pada saat dia ditangkap bahkan pada saat dia ditampar pun dia protes kalau dimana dari kamu penyamun sehingga kamu datang lengkap dengan suluh dan pentungan Bukankah aku tiap hari bersama-sama kamu di tempat apa baik Allah kalau menurut saya kalau menurut saya Bang itu tidak protes karena kenapa pada saat perjamun kudus Yesus sudah menyatakan bahwa saja akan ada anak manusia akan menyerahkan aku kepada manusia dan juga petus pun dibilang kamu sebelum ayam berkokok akan menyangkat ya ini itu sudah terbukti Bang kalau seandainya memang seandainya memang memprotes Yesus akan mungkin lari tak lari kemana mungkin lari ya akan lari memang dia akan lari cuman karena salah satu iblis diantara kedua belas muridnya itulah yang menunjukkan tempat persembunyiannya udah siskariot ya yaitu dia makanya semua tangan Kak aku yang memilih engkau yang dua belas sini tapi salah satu diantar kalian adalah iblis kali gitu nah yang melaporkan melaporin iblis sehingga orang-orang orang-orang itu ditangkap Yesus itu ditangkap setelah ditangkap dia jadi Tuhan setelah bangkit ya ini karya iblis kebangkitan Yesus karya iblis kan gitu poinnya nah apapun yang kita bahkan bukan seperti itu banget banget cuma bahkan iblis menyangkal Yesus itu bahwasannya dia disalib itu dia menyangkal ya itulah iblis cuma kalau dia mengiman bahwasannya iblis menyangkal bahwa Yesus disalib justru dia yang merasuki Judas agar Yesus itu disalibkan jelas itu apa tujuan Yesus iblis merasuki Judas agar Yesus terus tidak disalib gitu Hai tapi itu semua rahasia ilahi juga Bagaimana di mana Tuhan merancang membunuh manusia Bajo Mas sebentar karena ketika mejamauan kudus Yesus sudah menyatakan sementara Kejadian sudah menyatakan, akan bahwasannya ada satu yang akan menyerahkan aku kepada manusia. Dan Petrus dulu dikatakan, kamu akan menyangkal aku tiga kali. Kamu akan menyangkal bahwasannya kamu sudah tahu, aku sudah kenal, tapi kamu mengatakan kamu tidak kenal aku, itu menyangkal tiga kali kamu sebelum ayam berkokok. Itu sudah terbukti, Bang. Ya, ini kan cerita-cerita yang Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap cerita itu. Ini kan cerita yang dibangun oleh penulis kitab saudara, yang Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab saudara. Tapi dalilnya ada. Iya, betul. Dalil itu ada. Tapi Yesus kan minta agar waspada, kan? Waspada kepada siapa? Orang farisi. Kan gitu, pengajar-pengajar palsu. Sementara narasi yang Anda bangun ini adalah narasi yang berasal dari kitab saudara. Kan gitu poinnya. Nah, sekarang permasalahannya, apapun yang saudara ramu untuk kematian Yesus di atas tiang salib, apa sebabnya dia harus mati? Sementara dosa waris itu nggak ada. Iya, itulah pokoknya intinya, Bang Jumat. Rahasai ilahi. Untuk, bukan. Untuk menembus dosa-dosa. Dan tutupkan yang ada di pada diri manusia itu. Iya, benar, Bang. Itu saja. Gimana jadi, kalau abang paksakan aku untuk mengimani yang lain, tidak akan pasti bisa. Karena tetap imanku seperti itu, Bang. Gitu loh, Bang. Bagaimana ceritanya menembus dosa? Sementara Tuhan sendiri, bahkan Yesus sendiri, mengatakan upah manusia berdasarkan perbuatan masing-masing, kok dia jadi penembus dosa? Gimana ceritanya itu? Yang diartikan dengan penembus dosa itu, Bang. Jadi pada saat nanti kita ini sekarang ini, Bang, bila mana merasa mempunyai dosa, atau kesalahan. Dan kita minta, misalnya, maaf cakap nih, Bang, ya. Kita misalnya melawan orang tua, Bang. Itu kan kita sudah dosa, Bang. Benar nggak, Bang? Gimana, gimana? Kalau ibarat, ini gambaran lah, Bang. Kita melawan kepada orang tua kita. Berarti kan kita sudah durhaka, Bang. Dosa, berarti kan, Bang. Nah, betul. Solusinya? Kalau kita misalnya solusinya, kita merasa menyadari kita ada dosa, kita bersimpu, merendahkan diri, mohon ampun. Bahwasannya mengakui kesalahan dan dosa-dosa, dan berjanji tidak akan mengulangi. Akan diampuni, Bang. Akan diampuni. Tapi kalau mengulangi lagi, ya tunggu dulu. Pastinya ada hitungan juga. Seperti itu. Tapi pertama kita minta ampun. Akan diampuni. Akan selalu pasti diampuni. Kan sudah berjanji kamu kan, bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Seperti satu contoh. Ketika wanita yang berjinak itu. Yesus kan menyatakan, barang siapa yang tidak memiliki dosa, boleh dia yang menempelkan batu. Tapi tidak ada yang, karena manusia merasa berdosa, tidak berani untuk melemparkan batu, Bang. Nah, di situ pun Yesus mengatakan juga kepada wanita yang berjinak ini. Aku pun tidak akan mengakimi kamu. Tapi kamu jangan ulangi lagi perbuatannya. Sudah. Iya, masalahnya sekarang dosa apa yang di tebus Yesus. Ya, segala dosa lah, Bang. Pada poinnya segala dosa. Yang berjinak. Maaf cakap Bang, berjinak. Abangku inilah. Yang melawan kepada orang tua. Iya kan. Yang pengalih. Yang bukan dosa waris. Jadi bukan dosa waris. Yang diampuni. Yang dalam pengartian dosa warisnya, seperti itu, kita pastinya ada dosa gitu loh, Bang. Dalam arti ada dosa. Tapi kalau seandainya, Bang, kalau saya ini dari saya punya apa ya, imajinasi saya, bahwa saya kalau Adam tidak melakukan dosa di pada saat Taman Pirdaus atau Taman Eden itu, manusia itu tidak akan memiliki dosa, Bang. Pastinya tidak akan memiliki dosa. Kan begitu. Tapi karena Adam melanggap apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang kandang-kandang jangan kamu pegang itu, tapi kamu malah malah berarti kamu makan. Seperti itu, maka murka Allah juga. Berarti kamu sudah 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 ada batasnya antara kamu sudah memiliki dosa dan aku kan maha kudus, maha suci. Antara itu, kamu sudah tidak bisa lagi bersama aku. Tidak bisa berkumpul sama lagi seperti di Taman Eden atau Pirdaus. Kamu akan terpisah dari aku. Itulah yang diartikan seperti dosa juga, Bang. Gitu. Dan kamu tidak akan bisa bersama-sama aku. Makanya ketika mungkin dalam arti Allah Bapak itu merasa kasihnya begitu besar kepada yang ciptaan manusia ini sama dunia ini, bagaimana supaya Allah bisa kembali lagi bersama-sama kepada manusia itu. Ya seperti ini, ditebuslah. Makanya Allah yang merancang ini semua, menurunkan firmanya, memberikan nasi menjadi manusia untuk menebus ini supaya manusia ini bisa bersama-sama lagi dengan Allah Bapak. Seperti itu, Bang Jumat. Dalam iman saya. Jadi setelah Yesus menebus dosa itu, jadi kecenderungan melakukan dosa itu sudah hilang karena sudah ditebus. Itu kan tergantung sekarang kepada manusianya itu. Iya dong, Bang. Karena gini, Bang. Gini loh, gini. Coba-coba Anda bayangkan narasi Anda di awal tadi, ya. Iya. Andai saja Adam itu tidak melakukan dosa, maka keturunannya tidak akan melakukan dosa. Pastinya. Kan gitu. Nah, dosa melakukan, yang dilakukan Adam itu sudah ditebus oleh Yesus. Artinya, tabiat yang dilakukan oleh, yang diwariskan oleh Adam itu sudah tidak ada. Iya, Bang. Karena sudah ditebus. Bagaimana dengan Kristen hari ini? Tapi kan seperti ini, Bang. enggak, enggak, enggak. Saya tanya dulu, saya tanya dulu. Yesus sudah mati di atas tiang salib. Dosa itu sudah ditebus. Manusia sudah didamaikan kembali dengan Tuhan. Tujuh. Tapi kenapa Kristen masih bergeliman dosa? Kenapa? Tapi kan manusia kan diberikan pilihan, Bang. Tadi katanya. Tadi katanya. Abangku. Abangku cuma dengar dulu. Manusia diberikan pilihan, Bang. Dalam arti pilihan, Bang. Kalau kamu mau memilih yang baik dan benar, silakan. Kamu pulih. Tapi kalau misalnya kamu, memilih yang tidak benar, itu akibatnya ada sama kamu sendiri. Ya, kan seperti itu, Bang. Tadi katanya Yesus datang untuk menebus dosa itu. sehingga tabiat itu sudah hilang. Akhirnya Tuhan didamaikan lagi dengan Yesus. Tidak menghilangkan tabiat, Bang. Dalam arti manusia kan memiliki akal hudi, Bang. Pikirannya ada, Bang. Tadi saudara mengatakan bahwasannya andai saja Adam tidak makan buah itu, maka kecenderungan melakukan dosa itu tidak akan ada terhadap manusia. Maka perlu pendamai. maka kemudian, turunlah Yesus untuk nebus. Ditebus berarti hilanglah sudah hutangnya. Bang, Bang. Bagaimana? Kalau seandainya Adam, menurut saya nih ya, Bang ya. Kalau seandainya Adam tidak memakan buah yang dilarang itu, mungkin sampai sekarang manusia tidak ada kurasa, Bang. Hah? Iya lah. Kan perintahnya. Karena kan Adam masih di Taman Fitraus. Tidak akan. Loh. Salah Anda. Makanya belajar lagi. Di dalam kejadian 1 nomor 26, perintah Tuhan itu, baiklah kita menciptakan Adam untuk mengisi bumi. Bukan mengisikan Eden. Memang Adam dicipta untuk ke bumi. Beranak cucu lah engkau. Mungkin sebelum ditaruh di bumi, Adam ini sudah melakukan kesalahan atau dosa. Mungkin saya rasa ya, Bang. Adam belum diciptakan. Adam belum diciptakan. Baru mau diciptakan. Ketika Adam diciptakan, sudah jadi bentuknya kan, Bang. Sudah bersama-sama dengan Allah Tuhan. Tapi Adam belum ditempatkan di bumi. Sudah melakukan dosa. Makanya dia sudah, antara hubungan Allah dan Adam ini manusia ini, sudah terbatas. Ada sekatnya. Karena kekudusan dengan, dengan ibarat kata maaf cakap, dosa itu tidak bisa bersama-sama. Tidak bisa bersatu, Bang. Gak apa sih, Abangku ini? Lucu. Dimana ceritanya? Tuhan sebelum menciptakan Adam, Tuhan sudah merencanakan dan merancang Adam untuk di bumi beranak cucu. Menjadi pemimpin di bumi. Lah kenapa kemudian Anda mengatakan, andai saja Adam tidak makan buah kita tidak ada. Lucu lah. Perintahnya diciptakan memang untuk beranak cucu. Masa gak ada? Jadi kalau Adam tidak makan buah pengetahuan. Kalau pun, ya oke, saya terima lah. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan. Kok asumsi pula? Kejadian satu, nomor dua pelan itu bukan asumsi. Itu data. Oke, saya terima itu. Ya pastinya kan Adam kan, kalau memang tidak memiliki dosa, tidak melanggar perintah Allah itu, pastinya ya, pastinya ya gak mungkin ada penebusan. Untuk apa? Karena memang pastinya akan apa. Tapi tetap seperti apapun, Bang. Kalau menurut saya. Makanya kan orang tua bilang, rambut sama hitam. Tapi pemikiran itu berbeda-beda, Bang. Gak ada yang sama semua, Bang. Jadi kita harus akui itu, Bang. Kenapa Anda tidak berkesuai dengan buah tas? Abang harus yakin, Bang. Kenapa gak ikuti dalil yang ada di dalam kitab yang Anda pegang? Kenapa? Maksudnya mengikuti dalil seperti apa? Iya kan Tuhan sebelum menciptakan Adam. Baiklah kita menciptakan Adam untuk mengisi bumi, menjadi pemimpin, yang memerintah, yang berkuasa atas ikan-ikan dan sebagainya. Bagaimana Adam bisa berkuasa terhadap makhluk-makhluk tersebut, kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Nah kalau itu saya gak sampai ke situ, Bang. Belum sampai ke situ, Bang. Iya. Itu dia. Saya belum sampai ke situ, Bang. Bagaimana ini teman-teman? Saya ini hanya jemang. Mahi Segi, bagaimana ini? Saya bukan ahli teologi, Bang Juma, ataupun ahli agama. Saya hanya jemang yang memiliki dasar iman yang kuat, Bang Juma. Itu doang saya. Saya gak memiliki, gak ahli teologi atau ahli agama, tidak. Ini saya akui kepada Bang Juma. Saya hanya seorang jemaat biasa, yang memiliki dasar iman yang kuat. Itu doang, Bang. Oke. Itu tidak kurang. Oke, baik. Begini, saudara. Jadi, kalaupun abang mau giring saya ke teologi, itu saya gak akan bisa. Mampu, gitu. Oke, baik. Coba Anda jawab dulu. Apakah Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat itu sudah tahu baik dan jahat? Belum, pastinya belum. 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 Kalau tahu, Mbak, mungkin mereka merasa malu. Ketika ada perintah, jangan engkau makan buah itu, sebab jika engkau makan, maka engkau mati, akan mati hari itu juga. Apakah Adam sudah tahu itu? Ngerti gak, Adam, ketika ditanya itu? Ya, pastinya ngerti lah, Bang. Lah, berarti dia sudah tahu baik dan buruk, dong? Mana yang benar? Enggak, dalam hati, dalam perintah itu sudah mengetahui, Bang. Tapi karena ketika Adam, ketika Adam menerima buah dari si Hawa ini, kan si Adam tidak mengetahui bahwa asal-masal buah itu dari mana. Yang penting diberikan kepada si Hawa ini, dia ada makan. Kan seperti itu, Bang. Saya ulang. Apakah Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, sudah tahu baik dan jahat itu? Ya, pastinya sudah mengerti larangan lah, sudah tahu lah. Belum. Sudah tahu lah. Kan belum ada aturan, Bro. Belum mengerti dia. Belum tahu baik dan buruk dia. Sama seperti anak kecil, Anda kasih aturan. Ya, sama saja. Wujudan aturan Anda kasih, dia akan tetap langgar. Kenapa dia gak paham baik dan buruk? Adam ketika diperintahkan, jangan engkau makan buah baik dan buruk. Sebab di mana hari engkau makan, engkau akan mati hari itu juga. Adam gak tahu apa-apa, belum tahu baik dan buruk. Ya, makan lah. Kok dihukum orang yang tidak tahu aturan? Kok dihukum? Sama anak kecil, jangan engkau minum ini. Karena ini tidak baik untuk kesehatanmu. Anak kecil mana tahu yang kayak gitu-gitu. Gak ngerti dia. Karena dia tidak paham bahasa itu. Dia minum. Masa dihukum? Tidak bisa bilang begitu juga, Bang. Adam sudah tahu baik dan buruk sebelum makan buah ini atau belum? Maaf ya, Bang. Bang, Bang, aku bukannya aku gak banyak kawan-kawan muslimku. Banyak, Bang. Aku bisa melihat kenapa. Ketika kawan muslimku bapaknya itu memukul anaknya karena gak mau ngaji, disahabat pakai rotan, Bang. Karena gak mau ngaji. Jadi seperti apa itu? Itu gak ada urusannya ke sana. Enggak. Maksudnya ini perumpamaan, Bang. Berarti kan ala itu karena kamu sudah dikasih tahu. Tapi kamu masih ngeyel, bandel. Kan lucu. Kalau ada orang dikasih tahu sesuatu di mana orang itu belum berfungsi akalnya. Lalu kemudian melakukan pelanggaran. Lalu dihukum. Yang konyol siapa? Adam kan belum berfungsi akalnya waktu itu. Belum tahu baik dan buruk. Sebenarnya sudah. Kalau sudah, Bang. Kenapa dia tidak sadar kalau dia dalam keadaan telanjang? Coba. Ya itu tadi pada saat si Hawa. Si Hawa ini. Saya tanya dulu. Kalau Adam sudah tahu, sudah paham tentang kebenaran dan ketidakbenaran, kenapa Adam dalam keadaan telanjang tapi dia tidak sadar? Kok tidak sadar? Nanti dia makan. Bersembunyi kok. Masing-masing bersembunyi. Kalau itu setelah dia makan buah. Enggak. Bukan. Bukan auratnya terbuka. Anda keliru. Adam itu dalam keadaan telanjang. Begitu makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, baru sadar kalau dirinya telanjang. Iya, mengetahui. Makanya dia bersembunyi. Berarti sebelum makan buah pengetahuan, jangankan tahu baik dan buruk, telanjang saja dia tidak sadar. Setuju enggak? Setuju. Nah, bagaimana ada orang yang mengerti tentang dirinya telanjang aja diberi aturan. Jangan kau makan itu ya, jangan kau makan ini ya, ini yang boleh kau makan ya, ini yang tidak ya. Orang telanjang aja dia nggak sadar kok. Kok dikasih aturan kayak begitu? Kalau itu kuasa Allah dah, Bang. Udah lagi. Nggak bisa ngatur kayak begitu, itu kuasa Allah punya. Bisa juga Allah membuat dia, bahwasannya dia nggak merasa, nggak merasa malu, bisa. Tapi dia mengerti akan bahwasannya, perintah-perintah larangan bisa. Udah cukup. Aduh, saudara-saudara. Aku ada, Bang Jumai. Iya, iya, iya. Tapi bang Jumai udah follow aku, aku follow balik udah ya, fallback ya. Oke, oke. Saudara. Bro Adam, iya, 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 Bang Andi. Sebelum lanjut lagi gini sebenarnya, menurut Anda itu orang tidak, atau orang gila lah ya, itu kena pepasal nggak, kalau melanggar hukum? Itu yang bisa menghakimi ya Allah itu sendiri, Bang. Kita nggak bisa. Di negara ini, contoh di negara ini. Oke, iya, iya. Kalau menurut saya tidak. Iya, gitu. Kalau memang terbukti bahwasannya dia gila, benar ya, tidak. Dalam arti memang tidak waras ya. Itu tidak. Waktu Nabi Adam itu masih telanjang gitu, terus kemudian belum ada aturan, menurut Anda itu Adam itu salah atau tidak? Ya tidak lah. Tidak, pinter. Udah mulai ini, udah mulai ini. Udah mulai ini. Suaminya Bang Inul, eh ini, bukan suaminya Bang Inul ini kan, bukan ya. Bukan. Bang Inul, bukan ya. Udah mulai ini. Terus kemudian, setelah Adam ada aturannya, terus tapi dia melanggar, dia memakan buah pengetahuan itu setelah ada aturannya, melanggar enggak? Kan sudah saya katakan Bang, itu kan kuasa Allah Bang. Enggak, bukan. Jangan dulu kan. Jangan kekuasa dulu. Dalam arti, Bang Inul, dalam arti, Allah bisa memberikan dia pengertian dalam arti larangan, tapi Allah juga bisa membuat dia bahwasannya dia enggak menyadari bahwa diri dia itu. Jangan ke situ dulu. Bagaimana? Ini ya, setelah ada aturan, enggak boleh makan buah pengetahuan itu. Tapi Adam tetap memakannya. Iya. Menurut Anda, Adam melanggar atau tidak? Pasti melanggar dong. Melanggar. Kenapa dia melanggar? Karena kan sudah dilarang. Karena ada aturan. Ya, aturan sudah. Nah, aturan dari Tuhan. Alayah. Bahkan gitu. Jadi harus ada aturan dulu, baru orang dikatakan melanggar. Pinter. Itu gampang, sederhana dong. Iya, enggak ubahnya jalan lalu lintas lah bang. Nah, pinter sekarang. Hore, tepuk tangan, pinter. Bang Andi, sebenarnya, Bang Andi, sebenarnya aku sama Bang Andi itu udah kena lama juga. Sama Bang Wan-Wan pun udah kena lama. Oleh, kita udah lama kenalan. Aku ini tompur, Bang. Tompur, tompur. Oh, tompur. Aku tompur. Berubah nama aku, Bang. Sekarang Adam aja deh, Bang. Pantasan aja. Kayak gimana dengan suaranya ini? Aku kenal, Bang. Memang Jumat. Aku kenal, Bang. Udah lama itu. Dengan di dalam Islam itu, ya. Orang yang belum ngerti baik dan buruk. Anak-anak yang belum ngerti baik dan buruk. Itu ketika dia tidak sholat, nggak berdosa, Bang. Dia nggak puasa, nggak berdosa. Oh, sebelum akil balik. Ah, itu dia. Posisi Adam itu, saat itu belum akil balik, Bang. Tidak bisa membedakan ini buruk, ini baik. Itu namanya belum akil balik. Nah, posisi Adam seperti itu. Bagaimana mungkin orang yang belum bisa membedakan dengan sempurna, ini baik, ini buruk, ketika melanggar dihukum. Tidak bisa, Bang. Kalau mau dipaksakan juga, Adam sudah mengerti baik dan buruk, apa gunanya buah itu? Buah itu ada di, apa, pengertian baik dan buruk ada di buah itu, bagaimana mungkin Adam punya. Berarti ada dua, dong. Entah apa disimpan di situ, kalau Adam sudah punya, sudah punya pengertian baik dan buruk. Entah apa disimpan di buah terlarang itu. Jadi gini, Pak Sugi, Pak Di, jadi kalau, kalau, kalau Adam ini, ketika ditunjukkan, ditunjukkan bahwasannya pohon ini, Adam jangan kamu makan. Tapi ketika hawa yang mengambil, Adam tidak mengetahui. Udah cukup itu ke situ, udah-udah. Dua-duanya tidak mengerti baik dan buruk. Karena masih ada di buah itu. Itu intinya. Tapi Iblis sudah mengetahui, Pak Di. Iblis tahu. Makanya Iblis ingin menyesatkan Adam. Iya. Adam tidak bisa dikenai dosa di situ. Udah, Pak Di. Sekarang kita melangkah kedua ya. Bro, tombior gitu ya, Mas Adul. Enggak, ini siapa dulu ini, apa, ada Milah. Kemarin juga dia udah, apa, dia sering masuk di sini, nanya-nanya. Kak Milah, nih. Siapa tahu, mau nanya-nanya, mumpung ada Bang Zuma, silahkan. Ya, saya turun dulu sama Mas Adam dulu, sebentar. Sebelum ke Mbak Milah, begini ya. Mbak Milah, selamat malam. Ya. Ya, pakai di ini aja, ditutup aja kameranya, Mbak. Ya. Dibuka mic-nya dulu, ucapkan dulu selamat malam, Mbak. Malam, shalom. Oke, makasih. Nah, ini Mbak Milah juga sama Mas Adam nih, nanti Banyuma yang meluruskan. Aturan Tuhan itu, keduanya nih, aturan Tuhan itu, itu wajib diikuti apa enggak? Wajib. Wajib. Mas Adam? Oh, wajib dong. Oke. Apa yang diperintahkan wajib? Iya, wajib. Kalau aturan Tuhan itu dilanggar, berdosa atau tidak? Pastinya berdosa. Oke, baik. Sekarang, ada enggak aturan Tuhan itu bahwa menyembah Tuhan satu-satunya saja Tuhan? Ada enggak? Menyembah satu-satunya itu ada. Ada. Kalau Tuhan memerintahkan hanya dirinya yang disembah, terus ada orang lain membuat Tuhan yang lain, tidak terus ada disembah lain. Ini Bang Andi, saya tahu ujungnya nih, Bang Andi. Terus bang, terus bang, terus bang. Kalau sudah, belum apa-apa, sudah tahu nih, Pak. Iya, 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 iya. Nah, kalau sudah perintahnya hanya menyembah Tuhan yang satu, terus ada Tuhan tandingan, menurut Anda itu melanggar atau tidak? Ya, pastinya melanggar. Melanggar. Nah, menurut Anda berdua, Tuhan yang satu itu, yang patut, yang wajib disembah oleh seluruh manusia di buka bumi, yang satu itu siapa? Alah, Bang. Kita, Mbak Mila. Mbak Mila. Mbak Mila mengikuti ini. Mbak Mila menonton ya. Oke. Kalau Tuhan yang satu itu, Mas Adam ya, ingin memberikan perintah kepada makhluknya di muka bumi, apakah Tuhan itu yang turun langsung bergaul dengan makhluknya atau dia mengutus-utusan? Ya, kalau dikatakan bahwasannya yang berinkarnasi itu adalah firman Allah. Berarti itu Allah itu sendiri, Bang. Jangan muter dulu. Enggak. Dalam arti, yang, ya, itu tadi yang berinkarnasi, yang turun dari surga berinkarnasi menjadi manusia itu dari firman. Jangan ke Yesus dulu. Khusus ke sebelum Yesus deh, ke Nabi Musa dulu. Nabi Musa. Di kaum Nabi Musa, supaya kaumnya Nabi Musa ini tidak menyembah Tuhan selain yang benar, gitu ya, Sang Pencipta, bagaimana caranya Sang Pencipta ini memberikan aturan kepada makhluknya di muka bumi? Pastinya ada peraturan. Ya, bagaimana cara menurunkan aturan itu ke bumi? Ya, itu 10 perjanjian itu kan sudah ada. Ya, 10 perintah time commandement itu ya, bagaimana caranya dari surga turun ke bumi supaya manusia mengikuti 10 perintah Tuhan itu? Ya, disampaikan oleh Musa. Oke, artinya Tuhan tidak perlu turun ketemu Nabi Musa, berjalan-jalan hidup seru dengan Musa artinya dia cukup memberi legitimat kepada Nabi Musa sebagai utusan Tuhan. Ya, otoritas. Betul. Tapi dengan kenyataan ya, Bang? Bang Hedi. Sebentar. Menerima wayu itu dari Tuhan, Nabi Musa mengajarkan kepada kaum Bani Israel. Pinter. Tapi pada kenyataan ya, Bang Hedi. Pada kenyataannya tidak diharapkan seperti yang diharapkan. Mereka malah membuat lagi patung anak lembu untuk disumbang. Seperti itu, Bang? Manusia itu kan diberi kebebasan, Bro. Ada yang menerima, ada yang enggak. Iya. Itu tadi. Betul. Ada surga dan ada neraka. Kita fokuskan dulu kepada kaum Nabi Musa. Belum outputnya terima apa enggaknya nih. Ini masih proses bagaimana manusia di muka bumi ini menerima perintah itu melalui sesuai prosedur yang ada kan gitu. Iya, iya. Kita deal di sini. Artinya harus ada utusan enggak perlu Tuhan turun di zaman Nabi Musa untuk bergaul sesama manusia kan. Enggak perlu juga. Nah, sesudah Nabi Musa selesai tugasnya kemudian ada anak Yesua Amasya. Betul? Sekarang pertanyaannya nih. Apakah tugasnya Nabi Musa dengan tugasnya Yesua Amasya sama atau beda? Yesua Amasya itu ya Yesus Kristus, Pak. Iya. Tugasnya sama Nabi Musa apa beda? Beda dong, Bang. Apa bedanya, Bro? Beda. Karena pada saat jamannya Nabi Musa itu manusia itu masih tetap ngeyel gitu, Bang. Dikasih tahu bahwa sembala Allah satu ini maksudnya Allah yang satu ini tapi manusia ini tidak malah membuat patung malah membuat patung dewa-dewa yang disembahkan orang itu sendiri gitu, Bang. Gitu loh. Tugasnya Nabi Musa kan seorang rasul Betul. Menyampaikan firman Tuhan yang diterima dari Tuhannya. Tapi tidak didengar dan tidak didengar itu outputnya nanti dulu. Ini baru tugas. Belum kita lihat berhasil atau tidak. Iya. Kita tidak membicarakan di situ. Betul. Sekarang tugasnya Yesua Mesia setelah Nabi Nabi Musa ini sama atau tidak. Pastinya berbeda, Bang. Bedanya apa? Kan sama-sama diutus memberikan pencerahan gitu loh. Ini outputnya belum kita omongin nih. Terima apa enggak nih gitu loh. Sudah. Sudah, Bang. Sama apa beda? Sudah, Bang. Sama. Enggak. Saya bilang beda, Bang. Bedanya apa? Bedanya. Kalau Musa dari dunia. Kalau Yesus Kristus dari surga. Beda, Bang. Enggak sama. Asalnya itu dari sumbernya sudah berbeda, Bang. Ini bukan berbicara asal. Semua manusia berasal dari ciptaan Tuhan. Kehendak Tuhan. Itu ada seadanya. Makanya perbedaan inilah yang saya katakan bahwasannya kalau Nabi Musa itu berasal dari dunia. Sedangkan Yesus Kristus memang dari ala Bapak. Oke, kita tidak membahas dia asalnya dari mana dulu. Kita tidak membahas dia punya ibu punya Bapak. Yang jelas dia ada di muka bumi ini tugasnya sama apa enggak? Tugasnya sama. Sama. Beter. Kalau tugasnya sama apa bedanya ya Nabi Musa Daud dan Yesua dan Yesua Amasya tugasnya sama atau berbeda semua ini? kalau tugasnya sama menyampaikan firman apa? Menyampaikan firman. Nah, sebelum dia menyampaikan firman apakah dia menerima firman? Pastinya menerima. Menerima. Nah, kalau ada yang menerima firman ini kayak guru agama jadi terus lanjut kan? Dan ini pinter lanjut bang lanjut bang dulu ya memang aku guru bang begini kalau saya ngajar anak saya 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 paham saya saya pula bisa membaca dia bakal kemana ujung utara ke selatan nih lurus lurus aja bang lurus ya oke oke kalau sudah kalau sudah sama menerima firman menyampaikan firman artinya tugas para nabi dan rasul itu ya kayak begitu gitu cuman berbeda di jamannya masing-masing betul ada nabi tidak punya ayah dan ibu ada nabi hanya ibu saja itu kan menandakan bahwa Tuhan yang mahasiswa itu berkuasa peduh tidak ada yang bisa melarang apa yang dia ingin lakukan dan tidak ada yang bisa membantai itu setuju setuju sangat setuju termasuk Yesua Amasyia ada di muka bumi dengan cara Bunda Maria itu tidak punya suami betul iya atas kehendak Allah kehendak Allah nah sekarang menurut Anda kalau ada yang menyetarakan utusan dengan yang mengutus menurut Anda ini orang masih perlu lagi di merdekakan akal-akalnya atau ya itu apa ada apa adanya dan kedua Anda posisi dimana gitu Mas Adam silakan saya posisinya ketika Yesus menyetar menyetarkan dirinya dan gini ada ada sekelompok manusia di muka bumi ini dengan hasil daripada rapat menyetarakan anak Bunda Maria ini dengan yang mengutus anak Bunda Maria oke apakah Anda setuju atau tidak menyetarakan anak Bunda Maria dengan yang Bapak di surga sekarang kan lihat daripada sejarahnya Bang enggak dulu itu sejarahnya nanti dulu apa yang dilakukan oleh Yesus kalau ada papan tulis enak nih gini bro tadi kan sudah setuju nih Yesus itu kan diberi firman sama dengan tugasnya Nabi Musa utusan Bang Yesus bukan dibelikan firman dia memang firman itu sendiri Bang salah lagi panggil lagi dong enggak tadi sudah setuju menerima firman firman itu sendiri firman Allah itu sendiri yang langsung jadi enggak perlu lagi diberikan firman karena memang firman Allah itu memang sudah bersama bersama dia datang enggak bro enggak Bapak di surga itu berfirman Bunda Maria mengerit Bapak di surga itu berfirman lahir Bunda Maria mengandung Bunda Maria lahir Yesus setelah Yesus dewasa itu menerima firman Yohanes 17 8 segala firman telah aku terima menerima firman dan kemudian firman inilah yang berasal dari Tuhannya mengajarlah dia supaya Bani Israel ini tidak tersesat nah kalau seorang penerima firman mengajar dia seorang rasul utusan Tuhan kalau ada yang menyatarakan yang memberi firman dan mengajar firman ini Anda setuju atau tidak itu jadi PR saya lah nggak apa-apa biarkan dia berpikir luar biasa luar biasa oke bagus ini Pak kalau dia masih ragu-ragu tapi kadang begini loh bang kadang kalau aku udah ngeliat saudara saudara muslim ini udah menghujat saya pun jadinya gimana gitu siapa yang mau hujat ada juga ya seperti maaf cakap ya gimana lah mungkin kebablasan bicara betul betul lost control gitu jadi aduh pengen jangan anda jangan anda logging kemanapun dan anda tidak akan bisa berapa-apa kalau anda melihat personal untuk itu anda harus belajar kitabnya ajarannya pastinya kalau anda mau memeluk islam anda melihat muslimnya itu anda gak pernah akan memeluk islam begitu juga kan kristen sama aja bro jadi pertanyaan saya tadi itu ya mohon direzapi lah semoga anda bisa memilih kan ini struktur loh tadi anda mengiyakan masuk akal kan gitu ya ini logis-logis saja thank you brother ya thank you bang ngedy oke oke saya yang heran saya yang heran di bang adam saya yang heran itu bang adam bilang bahwasannya yesus itu firman itu sendiri betul ya ya firman itu sendiri itu yang saya bingung gitu loh di ayat yohanes 17 ayat 8 itu gimana itu sebab segala firman firman itu yesus ya iya berarti sebab segala yesus gitu yang telah yesus sampaikan kepada yesus telah yesus sampaikan kepada oh tidak seperti itu konteks ya bang oh tidak tidak seperti itu konteks ya bang gimana gimana jangan 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 dulu bang ini bahwasannya firman yang berinkarnasi menjadi manusia itu membawa kemuliaan Allah itu iya kemuliaan Allah yang dibawa oleh firman ini berinkarnasi menjadi manusia yang disampaikan bang handi tadi udah bener gitu loh jadi coba kita cek dulu kalau memang firman itu adalah yesus berarti yang di yohanes 17 8 itu gimana sebab segala yesus gitu itu tetap lagi sudah login disitu jangan dipaksa nanti error lanjut lanjut biar dipikirin pelan-pelan burundazuma monitor oke milah ada yang mau ditanyakan setelah kemarin gabung selama 4 jam di komal tanya-jawab ada yang mau ditanyakan sekarang silahkan gak ada kak ha? gak ada gak ada gak ada selalu ngapain by the way bang ar bang handi bang pak sugi pak de bang ardi oke bang jumah aku pamit mohon maaf bila mana aku ada kesalahan dalam kata-kata ya mohon mohon diampuni lah aku belum ngomong ya ngomong ya bang lo gak ada salah sudah ngantuk bunda lo gak ada yang salah tapi lo belum sanggup membenahi sesuatu itu jadi lo jangan menganggap dirulu salah tapi sesuatu saat nanti kamu akan menyesali bahwa selama ini lo salah tapi hari ini lo belum salah karena apa aturan itu belum berlaku buat lo kalau aturan itu kena di hati lo lo baru mengaku salah siap oke siap bang indi maksudnya dalam arti dalam perkataan saya dalam komal sini kan saya berkata-kata ini mana tahu ada menyinggung perasaan ya saya mohon maaf mohon diampuni aja begitu bang ya kan walau seperti apapun kita berbeda berbeda pemahaman tetap kita saudara bang itu yang harus kita camkan tetap kita saudara seperti apapun karena seperti ini satu contoh bang kita gak tahu dilahirkan dimana bang ternyata kita dilahirkan di pihak Kristen ataupun bang di pihak di kaum muslim kan seperti itu kita gak bisa memilih oh saya harus ke muslim oh saya harus ke buddha oh saya harus tidak bang itu makanya rahasia ilahi rahasia Allah itu makanya kita gak bisa gak bisa untuk menolak kita harus menerima gitu bang ini dibawa ini kenapa sih saya disuruh stop bicara kalau saya stop bicara diam semua loh kamu mau dengerin apa coba gak rame jadinya ya bang ya tapi ya sudah lah itu skip aja yang seperti itu skip aja jangan terlalu di 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 apain bang aku coba stop bicara dulu ya aku stop bicara coba jadi jadi begitu bang bang ya mohon maaf sebelumnya saya ucapkan dulu ya bang jadi saya mohon pamit nih bang ya sampai jumpa di hari-hari esokan ya kan mana tahu nanti ya Allah berkenan kita berjumpa lagi untuk bincang-bincang ya kita pastinya berjumpa lagi bang seperti itu bang siap tapi jangan lupa dibuat PR beneran bro dipikirkan dulu siap bang Ardi ya oke ya yuk oke bang Adam thank you maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya bang ya iya bang Suma sama-sama oke lanjut dijawab sendiri gurunda ini ada tamu namanya Milah kemarin dia udah apa udah udah sering sih disini sampai berjam-jam juga diskusi antara seagama cuman masih kayak lagi-lagi ya dotrin itu yang udah mener daging biasanya biasanya terapinya gimana biasa kalau kayak gitu berunda yang tahu caranya iya berunda jatuh lanjut lanjut iya semangat subuh Mbak Milah Carmilla Mbak Milah udah tidur kali enggak barusan nyawut mungkin lagi jauh dari peran Mbak Milah Carmilla aduh ada Bunda Rahma ternyata iya oke silahkan Mbak Milah ada yang mau ditanyakan atau bagaimana iya bang saya mau tanya bang kita dulu mbak sugi kenapa mbak belum ada yang mau ditanyakan belum ada yang tanyakan terus apa kira-kira mbak kalau ini gimana mau bincang-bincang dengan ahi sugi pastinya tadi kan saya udah dengan Pak Adam sekarang ada ahi sugi lagi iya ahi emak-emak sama emak-emak aja lah enggak penuh soalnya Mbak Camilla ini masih gadis nanti yaudah gadis-gadis sama emak-emak cocok itu udah lanjut oke teman-teman ya sebentar ya biar kita lihat dulu kalau saya nggak mau mulai rame nggak ya kalau saya ngomong masih rame gitu ya gue pengen lihat nanti di komal ini kalau gue nggak ngomong rame nggak gitu ya biarin dulu teman-teman jangan ngantuk ya itu dengerin tuh hausnya tuh setengah mati bunda rame setengah mati si Mila nggak bisa apa-apa begitu nggak begitu caranya kalau Oten tuh diajak ngomong ada caranya gitu loh nggak langsung mau ngapain tanya dong apa dong nggak kayak gitu ya ya teman-teman ya jangan ngantuk dulu jangan tidur jangan tidur jangan tidur aku disuruh diam gue diam mending ngomong disini gitu aku sih oranya santai aja disuruh diam diam gitu bang andi yang bisa ya kalau moderator itu ya memang harus pinter menggali narasumber tapi narasumber itu nggak sama semua kan gitu kita lihat dia backgroundnya seperti apa kalau dia pendeta ya kita berbicara ala pendeta kalau dia jemaat biasa ya kita bantu dia supaya dia mau berbicara kan gitu nggak nggak apa ya metode aja nggak sama semua begitu kita harus fleksibel fleksibel terus ada goyonnya dikit supaya menarik minat untuk berbicara nah kalau sudah menarik minat untuk berbicara ya sedikit-sedikit masuk ke topik tuh baru kayak gitu gitu ya kita dengarnya lagi ya ada nggak perbicaraan di dalam ya bentar ya ala saya itu ala kami orang Kristen kalau ala Islam itu ya ala Islam gitu gini-gini nama Tuhanmu siapa di perjanjian baru beli kak muter-muter disitu lagi enggak nama Tuhanmu siapa di perjanjian baru itu dulu ohnya percaya Tritunggal gitu aja itu nama Tuhannya Tritunggal maksudnya saya percaya Tritunggal udah kak aku mau turun aja itu enggak ada sindik ya Tritunggal itu kan Bapak Putra dan Roh Kudus ya betul ya kalau memang Tritunggal itu pernah diajarkan oleh Yesus ataupun Yohanes atau para nabi yang lain gitu kan yang saya hirankan di kisah para Rasul 19 ayat 2 itu kok murid-murid enggak pernah dengar ada Roh Kudus ya coba dibuka itu mbak Paulus bertanya kepada para murid itu sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya mereka menjawab belum bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus itu gimana kalau memang Trinitas itu sudah diajarkan kok para murid enggak kenal Trinitas enggak kenal Roh Kudus itu itu udah ada yang baru masuk aku udah Bapak Suwi aku udah berapa kali dijelasin sama mereka mereka ini iya masih intinya masih ini masih apa udah mendara daging doktering itu enggak apa-apa mbak seharusnya kan mikir ya iya juga ya kalau Trinitas memang sudah diajarkan kok ini murid-murid ini enggak kenal sama Roh Kudus padahal Roh Kudus ini kan termasuk sentral termasuk unsur dari ketuhanan kalau mikir iya tapi kalau untuk nah itu mbak harusnya beragama itu mikir eh enggak berani kenapa enggak berani bukankah begini Tuhan Anda sendiri mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu jadi akal harus dipakai pikiran harus dipakai dong kok ini katanya Tuhan itu bapak putra dan roh kudus tapi kenapa ini para murid justru tidak kenal roh kudus yang saya hirankan lagi orang-orang yang sudah 2000 tahun kemudian orang-orang Kristen sangat mengenal roh kudus padahal orang terdekatnya Yesus tidak kenal roh kudus kemana itu malam iya halo pak de zumat halo kalau bang bela nyaman gak masih menjadi Kristen nyaman nyaman makanya nyaman itu turun nyaman ya turun nyaman itu itu mira itu mira ada tuh nyusul dia nyaman menjadi Kristen ya pak milah ya kalau gak mau mikir memang nyaman di Kristen tapi kalau mau mikir ya seperti dia tadi takut akan Tuhan ketakutan dia kalau mikir gak ada kewajiban di Kristen ya bebas kalau nyaman pak milah kenapa anda nyaman menjadi Kristen maksudnya kenapa aturannya kurang atau seperti apa ya mereka bebas mau ke gereja enggak mau ke gereja ataupun tidak itu gak ada nyaman nyaman kenapa alasannya kenapa nyaman mbak milah jadi Kristen misalnya misalnya gini ya orang islam gitu kan apakah kamu kenal Allah enggak saya enggak pernah dengar ada Allah lucu enggak kira-kira ada orang islam seperti itu padahal Allah adalah Tuhannya mungkinkah kita enggak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita murid-murid kita Tuhan Allah kecuali kalau enggak pernah diajarkan Tuhannya Allah lalu ditanya kamu kenal Allah enggak itu wajar nah ini katanya roh kudus ini adalah unsur dari trinitas bapak putra dan roh kudus tapi kok yang saya hirankan murid-murid ini enggak pernah dengar ada roh kudus sudah kah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya mereka menjawab belum bahkan kami tidak pernah dengar ada roh kudus kayaknya roh kudus enggak penting atau gimana kok enggak diajarkan kepada mereka enggak pernah dikabarkan kepada mereka kudus itu petongan pertolongan yang yang ada petorang apa beb namanya beb namanya beb sebentar apakanya Mira ini ada yang mau ditanyakan Mira silahkan sekarang sudah ketemu Grundazuma ada menanyakan silahkan tanya itu tadi mau menyanggah pernyataan saya itu loh gimana gimana tadi aku disuruh diam sekarang aku disuruh ngomong gimana sini nanti ini ayo dong ayo dong ayo dong layanin saya dong layanin dong gimana itu Burundah monitor cek cek lanjut 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 ini ada yang pengen ketemu sama Bang Jumah silahkan dah Mbak Mira silahkan beb silahkan beb ktkt tadi nanya kalian berdua ini nyaman gak sih menjadi Kristen gitu loh kalau nyaman seperti apa nyamannya itu loh coba ceritain dong sama kita yaudah deh saya mau tidur udah habis soalnya potennya yang dibawa siapa kalau kami muslim ditanya nyaman gak sih yang diselebih menjadi muslim nyaman apa yang bikin nyaman ya karena ada aturan aturan itu sangat membuat kira-kira kira-kira gini Bang Andi kembali ke roh kudus itu tadi ada orang yang baru mu'alab sudahkah kamu mengenal Allah ketika kamu bersahadat belum lucu gak Bang Bang Andi kira-kira lucu gak nih ada orang baru saja mu'alab gitu kan ditanya sudahkah kamu mengenal Allah setelah kamu menjadi mu'alab terus mu'alabnya jawab belum kira-kira lucu gak sangat aneh kan dia mu'alab itu karena kenal Allah dia percaya itu karena percaya trinitas tapi giliran ditanya sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu percaya mereka menjawab dengan gegab gembita belum bahkan kami tidak pernah mendengar ada roh kudus gimana coba kalau gitu pusing gak lo pusing deh lo pusing biar pada bangun semua nih aku harus teriak ini tadi ya nah itu tadi kalau kita ditanya nyaman gak sih menjadi muslim ya nyaman kenapa ya aturannya sangat jelas gitu jadi gak ada pri muslim itu gak bebas aturannya selalu ada itu pertama malam tempatnya bang Jumai tuh lagi live kena copy ah lagi rekt lagi live saya nge live tempatnya ripan live disini aku ini channelku yang satu ini bikin poseng apapun yang di upload pokoknya koneng koneng terus koneng kok bisa ya gak tau entah apa sebabnya koneng koneng terus yang segi kristologi itu pada gak nungguin dulu disitu proses dulu setelah selesai proses udah gak saya langsung saya publik ikutin dulu itu prosesnya nanti centang dua tidak ada masalah aku ini guru youtubemu masuk diajarin kalau proses itu gimana lolos lolos hilangin lolos lebih nah lampu coba gini Pak deh coba Pak deh yang ngerekam sendiri open camp gitu ya ngerekam sendiri ngobrol setengah jam lah udah ada video lama yang saya reaksi itu kan 2 menit saya upload kuning pokoknya apapun kuning ya video baru lah Pakde video baru Pakde ngomong sendiri gitu apa ke edukasi kepada siapa begitu cobain saya yakin lolos itu ini saya sistemnya live aja lah udah yang yang itu yang satu bisa yang satu ya kalau yang satu live ini kadang kuning kadang hijau jadi kalau yang live ini sistemnya begitu begitu juga enggak saya live kan dulu saya tunggu dia kan pertama hijau itu saya tunggu sampai berapa menit kalau tetap hijau udah lewat 5 menit baru saya public gitu tapi nanti kalau baru saya live kan berapa menit udah kuning enggak jadi saya live kan saya ganti judul saya coba lagi gitu memang agak kena ancaman ini youtube saya ini kalau yang salah makal sehat enggak ada ngaruh sih semua masih lolos ya dibawa santai aja dulu oke teman-teman Kristen yang dibawa yang ingin diskusi silahkan naik santai gimana pendapatan manurung kepala marbutar-butar macam mana pula itu sama Pak deh sama menurun sekarang kita nikmat siapa adanya lah pendapatan yang penting sehat kepala marbutar-butar yang penting besok insya Allah besok siang makan siang makan soto makasar dimana di senen enggak tahu ini bes gimana bang bes itu dong kapan-kapan saya diajak ke tempat apa itu tempat makan ketan itu kemayoran gitu ya halo buat ada di kemayoran yang makan ketan kobok assalamualaikum semuanya di sana selamat menikmati ketannya murah meriah murah meriah begitu 24 jam loh rame itu 24 jam itu bang Andi yoi berapa itu satu porsi itu murah paling 5 ribu 7 8 ribu murah iyalah di Jakarta segitu yang murah coba kalau di kampung segitu yang mahal paling kalau di kampung 2 ribu masya Allah mencelor barakallah fikun ada yang itu semoga dilancarkan urusanmu amin saya lihat memang fenomena yang berkembang selama ini mulai dari sore tadi ya bro ibesya bahwa kok sepertinya terstruktur itu loh gantian datang ingin mengecohkan suasana ya terakhir tadi itu mengaku muslim kristen gitu terstruktur kayaknya iya terstruktur banget gitu ada apa ya mereka ya menjual kebohongan menjual fitnah gitu tidak bisa melawan banjuma dengan data diskusi baik-baik gitu eh banjuma dipitnah pakai fotonya kemana-mana gitu ngaku islam supaya kita ngapa ketika dia bicara didengar gitu bang saya ngaku islam kan segen ya kan didengar walaupun ngaku islam kalau tentang dakwah kita saya injek lehernya betul itu gak peduli saya siapapun dia ngaku islam sekalipun tapi kalau menghalang-halangi dakwah saya saya injek lehernya gak peduli saya maksudnya bukan injek bener maksudnya itu diajak diskusi baik-baik dia beritahu gitu itu cuman bahasa metafor metafor itu artinya saya itu melawan dengan keras gak bisa betul jangan halangi kami lah untuk berdakwah ini cara kami yang penting kalau gak sanggup diem ya kalau gak sanggup diem dibawah aja selamat malam pak rahmat hidayat selamat malam bang selamat malam protes apa katolik bang saya muslim bang muslim waalaikumsalam warahmatullabarakatuh bang ada para mat ada yang tidak ingin disampaikan betulnya udah lama ini bang saya ingin apa ini ingin apa namanya berkenalan sekali menyambung menyambung bang 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 event saya menyebabkan kita Bang Jumat Oke nyaman nyoma makasih yang dapet hanya Bang Jumat Enggak usah naiklah Bang bikin saya iri aja biasa enggak banyak nyirum-nyirumnya yang ada Bang Jumat sentakabung enggak enggak dapat naik Bang kan kalau begitu dikasih kesempatan kepada Anda menyelami Bang Jumat Insya Allah udah tidur belum silakan sih udah udah ya apa jaman itu aja Pak silakan Pak Ramad selanjutnya langsung Jumat langsung sudah tidur suatu saat bisa bertemu dengan Bang Jumat Amin Amin ya Allah saya di Padang saya di Padang padang Sumatera dimana Bang Oh diangan memang di kota Padangnya Bang Oh di kota Padangnya Oh ya saya ada fan disana itu kemarin saya jumpa sama Bang Anu dan saya itu bangsa inel rumah saya sama Banyuma itu diklok 9 Oh iya dia itu anu Bang Anaknya penunggu kuntilanak yang baju merah itu yang diklok 9 tuh saya punya restoran di situ sama Banyuma mampir ya Bang klok 9 ketepan-kapan kalau pergi ke Padang berkabung ini ini saya ikuti ini akun-akun teman-teman yang ada di Alhamdulillah saya ke Padang dua kali yang pertama itu ke pasar belimbing tuh Bang Oh iya ada kawan disitu terus sama temannya Bang Jainal itu Bang Jumat Bang Ramad ada ada S2 P1 Alhamdulillah Bang S2 bang tapi ekonomi Oh jurusan ekonomi berada doger kalau nggak salah disertasi anda saya nguji lu masa lupa sama saya ini karena karena enggak kamera nih mau makanya kalau open kamera mungkin nggak lupa itu sama kamu lupa sama dosen pengujimu itu minta maaf sama Bang Jumat sana silahkan-silahkan nama Bang Jumat silahkan apa yang mau disampaikan ya kalau saya sih Bang cuman itu aja bang komunikasi aja dapat ngobrol walaupun dalam satu rum kayak gini kan enggak bertetapkan mata jadi besar juga rasanya hatinya Bang itu Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah ya juga saya belajar dari dari video-video debat Bang Jumat kan kita berani-berani juga masuk ke rum-rum siapa Bang kayak Mekana Lutfina udah mulai-mulai dia masuk kalau kayak kiamat itu saya memilih enggak masuk banget soalnya kan bisa nanti enggak diskusi enggak diskusi begini Bang Bang Ramad enggak usah dulu diskusi masuk rum-rum Kristen lah seperti ini karena disini aja dulu berjamaah sama kita tapi kalau benar-benar udah matang baru gitu ya Iya ya Bang kedua kedua Pak Ramad kalau kira-kira suatu saat nanti Anda menjual harta warisan sawah kebun gitu jangan lupa kita turun semua di sini gitu loh hehehe Emangnya di Padang bisa jual tanah sawah tanah ulayan disana enggak berjual sembarangan jual tetangga disana jual tanah Bang beda Bang kalau kalau di sini itu kalau di Padang tuh yang enggak boleh itu kayak harta usaha namanya harta pesaka tinggi itu warisan warisan yang diberikan kepada anak cucu nggak boleh dijual tapi cuma boleh dikelola tapi nah betul pribadi itu bisa Oh kalau begitu enggak ada yang bisa dijual terus apa yang bisa dibagi Bang sama kita Oh ada itu Bang dia kalau udah rezeki itu enggak sebabnya soal Wah itu yang saya maksud bahwa ya siapa tahu tanahnya Bang Rahmat ini Anu kena pembangunan tol Padang Pekanbaru Oh besar ganti ruginya ya Bang ya Oh iya besar tuh ganti ruginya tuh gaji-gaji pertama udah Bang Alhamdulillah Alhamdulillah tapi kok nggak lapor ke kita gimana sih itu baru gabung dirum ini baru ini pertama itu yang paling ribet itu di apa bikin jalan tol itu di Padang ribet yaitu banyak tanah-tanah ulayan yang nggak bisa diapa iya di sini tuh itu Bang soalnya tewa aman masyarakat tuh masih mau siapa ya kayak jangan ngomongin itu kalau gaji pertama udah kalau gaji 13 jangan lupa kita ya Bang Allah wajib-jaji 13 sudah belum Oh belum sebab tapi tapi nanti kalau ngapa-ngapa banyak yang gajor hahaha padi sugik itu kan orang kan mau ngobrol sama Bang Suma nyundul mulu ih nah tuh kan diomelin ganun di semelitian nggak percaya tadi kan udah saya kasih tapi belinya udahlah yang penting udah bisa nyapa katanya kan gitu saya mau tanya ini bang satu bang soalnya memang memang jujur-jujur ya saya memang Hai pertanyaan di ototin bertanya pada saya kan saya nggak mampu jawab Bang berapa tuh ah malah tahu kan teman-teman di sini bukan berbantu apalagi Bang Suma saya harapkan nanti bisa berikan pemahaman apa tuh angkatannya ada dalam Al-Quran itu ayat mengatakan bahwa Nabi kalau nggak salah Nabi Musa katanya dia pergi ke suatu tempat disitu ada suara dari betang pohon saya baca ayatnya tapi saya lupa kemarin surat apa Bang saya lihat itu surat dan ayatnya ada ada suara dari di pohon katanya katanya Oh Allah kamu itu katanya di pohon itu ngawur itu itu bukan berarti Allah di pohon Bang enggak usah enggak usah dicek itu langsung tahu kita kok di situ disitu maksudnya Allah itu berbicara melalui perantara ya perantara pohon sama kayak abang ini ya kan suara abang di tempat saya ini kan Apakah di dalam HP saya Oh tidak Nah itu dia Anda bicara melalui HP ya bukan berarti Anda di dalam HP saya begitulah Allah ya berbicara melalui sebatang pohon itu jadi media dia bukan berarti Allah di sekitar pohon atau di dalam pohon tidak otak ini kan otaknya agak sawah enggak enggak paham gitu padahal dia sendiri melakukan tiap hari berbicara melalui HP apakah dia masuk ke dalam HP gitu bang jawabnya bang iya kan kemarin saya jujur aja Bang memang baca suratnya pernah tapi kan baca arti dan tafsirnya belum betul saya kaget lho kembang adain dalam erti langsung saya cek kan kebetulan ada terus saya bisa menjawab begitu kan nggak bisa menjawab ada cerama-cerama itu iya jangan debat dulu kalau belum bekalnya banyak padahal itu jawabannya sangat mudah dengan analogi ini selesai dah iya ketika anda ngomong sama saya ini apa kamu di dalam HP pasti jawab ndak lah begitulah Allah selesai udah surat apa sih Al-Qasas ya Al-Qasas 46 ya saya juga kaget mau tanya sama kan saya sering ikut pengajian juga bang dimasih mau tanya juga kan nggak mungkin soalnya kan dimasih itu kan mas oh banyak kan awam sementara itu kan kegiatnya tauhid tauhid itu kan istilahnya kayak 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 dibatasi usia gitulah misalnya kayak ada anak-anak gitu kan nggak mungkin itu langsung dibahas usah dan kita ada waktu kemarin juga terbatas ya kan Hai lagi Musa banyak tuh kisahnya itu tuh suratah 9 tapi telah bang ini dapat saya ilmu luar biasa iya ya kalau belum cukup umur jangan dulu abang itu aja itu dia bang aku kemarin kan belum pernah ini gabung di rumrum apalagi yang kayak lintas agama terus kayak sebetulan kan lewat di 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 diberantakan ada kayak di rumi karena terus kaget kan penasaran sih ingin gabung aja menungguh ini gabung aja udah ngeramain channel Kristen malah nambah dia hasil gitu udahlah nggak usahlah Bang iya juga ya udah sih Bang kalau dari aku itu aja Bang mudah-mudahan kita selesai belajar dari video-videonya juga karena memang jujur aku besoknya enggak enggak apa Bang enggak seolahnya memang kurang kan minggu-munggu takutnya memang kurang masih kurang karena memang kuliah juga fokusnya ekonomi gitu kan jadi alam ini lala kedua Bang ya kalau mau diskusi itu jangan HP aja berbeda dengan banjuma tapi aja ini boleh karena beliau sangat menguasai itu kalau pemula itu minimal siapkan Alquran di sebelah atau ada HP satu lagi buat membaca ada data gitu ya itu karena kalau cuma satu api anda kesulitan nanti nanti salah jawab gitu gitu ya itu sih Bang Oh salam dari Padang ya untuk kita semua Bang video terima kasih Bang Oh Buddha Rahma baru Suki kepada Bang Andi semuanya Bang Arasip Bang Jufa ya memang reme Bang Ramad belum pernah mendengar caranya Sugi Kristologi gitu nggak pernah belum sih ini ada akun YouTube-nya masing-masing ya Bang ada semua nanti salebes Sugi Fli M Abbas official Sugi Kristologi atau selamakal sehat 2 itu saya polo dulu akun tiktoknya Bang boleh-boleh itu nama saya ini nama channel juga Bang Oke Bang saya apa kalau Bang Zuma sama Arasip itu udah lama saya polo itu Bang tinggal lagi ya udah aja itu pesan kami Bang kalau misalnya ada langsung Bang oke ayah mau kasih Bang Zuma juga kalau jangan lupa lagi abangnya kalau masalah harta warisan ya hubungi pada Sugi lah nanti oke murus kalau ada sama aku yang mau gabung ke Rum kalau lagi enggak penuh terima aja ya Bang ya iya biar sebelahnya bilang sama Tom Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Rahman di di Makassar sekarang jam berapa jam 2 lewat 2 ayodah tidur Bu hehehe hehehe loh Bunda Rahman ini gimana kira-kira besok memasak apa Bu Ramakasar beliau Pak En ya besok mau masak apa aku mau mampir makan Oh ke Makassar Iya yang bener iya bu rencana eh Oh Alhamdulillah aku selamat aku sama Pak Enra mau ke Makassar bu aku jalan-jalan ke gunung kalau gitu ya ya nanti dikabar ya Bu iya yang bener Bang bener bener tanya Bang Ibez mau pulang ke Bang Ibez mau pulang ke Makassar mau kembali ke pesantren katanya musuh Soan ke pesantrenya karena Bang Makassar ada pesantren yang gede tuh iya bener lah apa namanya pesantren Makassar besok lupa saya namanya Dede Dede Iman Koso ya Dede Iman enggak bisa gede banget itu nanti kalau udah nyampe Makassar dikabar ibu iya balik makanya yang paling enak itu itu ikan masa kuning itu lho susah di sini sama Pak Eni aku juga mau pergi Kalimantan bukannya ada undangan ke Burundi Bade Kalimantan jemput ibu saya takutnya ibu saya mengikut adik nanti Oh iya ya Hai teman-teman gini ya ada tuh adiknya Pak Desugi itu murtad deh sebenarnya enggak murtad sih ya kecil di asuh oleh Kristen ya di asuh sama Kristen jadinya ikut Kristen itu sampai sekarang Hai tapi kalau diceramai oleh Pak Deguh dia pura-pura enggak denger ya Pak deh iya pernah saya suruh debat sama Bang Jumat di grup UBA dulu kabur dia hehehe he pulang kampung menghujat-menghujat ya makanya itu saya benci setengah mati itu adik kandung ya Wadi yaitu yang yang paling saya maleskan kesana itu jumpa dia bahkan pengen saya kalau dia udah mati baru saya mau kesana gitu pikir gue jangan lupa deh siapa tahu dia udah berubah sekarang kapir mah tetap kapir mana dia dulu kecewet pesawat ini jadi dulu pulang kampung kan itu tiling pulang iya pulang kampung itu nipu dia nipu-nipu padahal udah Kristen emasih juga selat Jumat jadi kita semua enggak tahu kalau dia udah Kristen Coba kalau udah tahu Kristen dia pulang kan kuinjek lehernya tuh jangan bahwa bener tuh adik-adik sendiri di bimbing dong kuinjek lehernya pasti di hajar sama paman-paman iya waktu itu dia pulang kampung teman-teman dia enggak mau menunjukkan dirinya Kristen jadi dia belaga Muslim sholat Jumat gitu karena takut diomelin nama keluarga di belora ya Pak deh iya gitu ya di Jepon itu ya di Jepon tempat saya satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan pekan baru Pontianak Hai besoknya tak beli inti kepada dari sini tenang aja jam 12 berangkat jam sepuluh sampai pekan baru Wow berarti 22 jam 25 menit Hai berarti anu transil jabang Andi ya Enggak lah pekan baru iya tenasi Jakarta sepertinya Iya ya kalau teransi Jakarta tinggal ngomong Pak Desa ke bandara berapa jam kerasnya biasanya langsung 22 jam 22 jam sejuta 900 yang udah nggak papa untuk tanggal 24 coba cari yang jauh lagi coba misalnya tanggal-tanggal 10 mencoba ya Hai kalau Bang Zuma diem langsung tunggu tadi Pronto 1,4 langsung pedot 800 Hai bisanya enggak Daud tenang yang berhenti di sini udah pada diva tiga juta malan ini transfernya nge-5 jam 2.500.000 semua transfer 12 jam 3 juta aku mahal yang itu aja 22 jam enggak papa nginep di sini pada nanti diantar ke earphone biar bisa ketemu Pak Hendra Hai kesananya itu Bang Andi eh apa Grabnya 200 ke tempat Bang Andi Hai malu banget kan ada damri Hai camri ya maka aman pake nanti dicemput aja tuh sama sama mau ke Jakarta Aduh suju atau gini aja Jakarta mau ke Pontianak nih Pak Jakarta aja dulu Pak deh nanti Jakarta Jakarta punte anak itu Jakarta aja dulu nanti Jakarta cari ke situ berapa hari gitu baru berangkat Pontianak gitu ya habis-habis dulu habis-habis dulu habis lagi nanti woi gangga aja kemana-mana habis gitu hahaha kalau udah di Jakarta dupa tuh nggak nggak berlaku udah nah tuh tuh ayo berangkat besok Tunggulah Bang Andi ada yang mau ini enggak nih dibawa nih Jakarta Pekanbaru berapa ya Coba lihat berapa tinggal ngomong hormor kaninya berapa eh eh kan baru Jakarta masa Ustadz jalan kita nggak bantu jalan Ayo Pak Buruan pada ngomong 984 nah gampang sini tak bayarin sekarang janganlah kapan-kapan aja itu gimana sih disuruh berangkat aku masih mikir hahaha enggak saya mau apa ibu saya dulu nanya ibu udah saya udah siap dijemput belum gitu oke nanti kapan siapnya dijemput baru saya berangkat gitu ya nunggu siapnya di Jakarta aja tinggal bawa laptop live iya live di rumah bisa tanpa Pak Indra apalagi ada kantor ada kantor apologet ditampaknya Pak Indra kebanyakan siapnya internet kencang disono sup kantor apologet kantor apologet memang disitu tanya Pak Indra dikasih boleh jadikan mana tempat broadcast ya main red akan terpulangnya tuh keren 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 lah kontrol loget ibes disitu nyaman banget disitu kalau dia buka komal kalau mau makan baso pencet bel sebelah kiri mau makan nasi Padang bel sebelah kanan gitu loh datang sendiri makanan tuh Jakarta sebelah mana banget di Kemang Oh di Kemang jauh lah ada di tempat Bang Andi deket lawa dia pasti pusat Selatan deket banget saya tanya nggak saya kamar juga banyak Pak B gimana Pak Indra di kantor saya kamar juga banyak tuh ternah setuju Pak deh kejauh dari kalau ke Pontianak singgah di rumah saya Ustadz Sugi tuh wah memang kalau orang udah terkenal di mana-mana punya punya saudara ya bukan terkenal orang orang kasian hahaha dua orang ketawa mereka ketawa-urah mas saya kasih koin karena ketawa nah sehingga nyangka saya ngomongnya seperti itu ketawa ngejek apa sedih aku enggak denger banget enggak denger juga ngomong jawabannya seperti itu waduh parah banjumah enggak denger tapi banjumah enggak denger Badi nggak apa-apa banjumah enggak denger Hai sudah pada cepatnya itu anaknya dimana ke Sintang rencana ke Sintang Hai di sana ada bangin bancai terus siapa lagi kemarin tuh eh Dedy Aslandi Nah itu Sintang tuh Dedy Aslandi terus siapa lagi kemarin jumpa lagi di komalnya Bangian itu ada juga itu mampir-mampir katanya ntar dari Pontianak ya Pak de Pontianak Bandara apa ya di Pontianak ya bandara Andi yo bukan adio Oh kirain Bandara Andi Selebes ya udah Jakarta dulu nanti Jakarta nya saya di Pontianak Pak de Sintang ya Pak de ya di Sintang di SP2 pandan Nah tuh saya yakin temen dia sana pasti ada yang kepadanya di Terminal eh apa ya di Terminal lagi Bandara Pontianak udah besok berangkat ya Pak de Jakarta ya janganlah ya terus kapan nunggu-nunggu mamak dulu kapan mau dijemput Oh like subuh aja kali ini takut aku mikir terus ini kenapa bangin Hai like pagi ini aja subuh ya subuh tuh langsung berangkat udah nunggu di Jakarta aja Pak de ya betul Oke ada tamu silip sapa dulu selamat malam mbak C bekti bekti malam malam singgah ke Sanggo Pak de Insyaallah sebentar Ustadz Sugi waduh lagi di jalan ya Pak ya bekti bekti Hai mana Pak Islam apa Kristen Pak Hai enggak tahu Pak kenapa enggak tahu Hai dia enggak lalu dia enggak tahu katanya aneh Hai tuh gimana Pak mau ngapain naik kesini Pak enggak apa-apa Hai itu Bang Andi yang ngomong hahaha orang ini demi itu tuh tuh ada suara aja hehehe 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 Hai Pak bekti selamat pagi ah malah turun pengandisi gue letak bantu ngomong turun hehehe kalau Pak de nanti ke Jakarta wah liat sih ya sih renapa ya Pak ngapain emang ini ya sama sama bolo jarum air Pak de ke Jakarta dijemput di Bandara Suta terserah Pak de mau nginep dimana gitu loh mau dituduh disini udah ada AC Pak de kepercaya nih open can do itu kipasangannya gimana ceritanya udah dahan sudah pasang AC Bande kantor turunin ke pasangannya apa tetap di situ aja biarin aja disitu kurang lagi rusak Oh ya tinggal di Jakarta dulu seminggulah seminggu baru berangkat ke Putianak itu Rabu 30 Agustus jam 18 984.000 ya udah ambil apa nih eh tunggu lah pelita klien mana yang cari Citilink ah saya pengen ketemu ini Pramugari Citilink lagi cantik-cantik orangnya oke hehehe modus kalau Citilink jam 1 siang itu sejuta seratus itu aja siang nah bukan baru tempat saya kan agak jauh jadi kalau bisa berangkat dari yang sore aja jam-jam 15 jam 3 itu bagus batik kalau bisa nyampe Jakarta yang tengah malam gak jam 16 batik jam berapa ya yang di atas jam macet lah jam dari sini jam 17.30 ada nih 1.600.000 Garuda tapi oh jangan lah Garuda kenapa mahal bukan mahal Garuda kekencangan Pak De hmm hasil jangan bikin mahal Garuda itu makanannya Pak De gak perlu makan coba kemarin udah kenal Pak Endra duitku gak habis ya hehehe waduh sama Pak Rade dibikin habis lagian gue belanja ikut belanja ya kan gue orangnya suka belanja gitu eh gue beli ini ikut-ikutan gue beli mic ikut-ikutan hehehe 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 liatnya mau beli kenapa kebetulan yang ayo oke teman-teman rungkat nih rumnya kita sudahi dulu ya teman-teman selamat pagi buat semuanya salam sehat selalu itu si Ibes nongol lagi tuh sebentar coba ya jangan dulu deh kita coba juga selalu kenapa sih rungkat halo halo rungkat ya apa rungkat lagi gitu iya kepanasan nggak boleh nggak boleh ini nggak boleh rungkat lah gitu yaudah saya tutup di youtube dulu ya yuk overheat teman-teman ada di Andis Lebe channel sekian dulu waktunya juga buat istirahat setengah dua nih disini mohon maaf ya atas segala hilap dari kami mari tetap bersatu berbagi apapun itu untuk persatuan kita semua dalam rangka menjaga pemurtadan saudara-saudara kita itu selalu diendus oleh mereka seperti ini terstruktur nih sini berganti ada yang mengaku muslim tapi kristen ada yang tantang berutam dan segala macam tapi kita hadapi dengan berbagai cara tentu dengan masih dalam batas wajar tetap kita santai menyampaikannya makasih buat semuanya selamat beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa